Intro Senang sekali kami dapat menyapa Bapak Ibu kembali dalam sesi webinar ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Ferdi Iskandar yang akan memandu jalan webinar pada hari ini. Acara ini adalah wujud nyata dari kami, Bapak Ibu supaya bisa tetap dekat, tetap sehat, karena kami akan memberikan informasi kesehatan terpercaya untuk Anda semua. Nah, meskipun saat ini Bapak Ibu mungkin dalam suasana WFA kembali ya, setelah ada PPKM darurat ini. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu, meski dalam keterbatasan jarak, kami tetap hadir dari jauh untuk menyapa Bapak Ibu dalam memberikan berbagai informasi kesehatan. Nah, kali ini tema yang kami bawakan ini sangat penting ya, yaitu mengenai hoax atau fakta, vaksin dan COVID-19 varian baru. Nah, jadi sekarang kan banyak sekali ini berita ya, ada yang COVID nih, mulai dari varian Delta, terus varian Delta belum juga kelar, eh ada lagi varian Lambda, wah udah masuk Indonesia belum nih saat ini. Jadi informasinya sangat banyak dan juga sekarang mungkin soal vaksin. Ya, vaksin sekarang udah ada makin macem-macem, bukan hanya Sinovac dan juga AstraZeneca, tapi juga mulai ada masuk nih yang lain, Moderna, dan yang lain-lain. Nah, mungkin nanti akan lebih jauh dikupas oleh Dr. Ronald. Nah, nanti akan ada Q&A session selama acara webinar berlangsung, jadi Bapak Ibu bisa bertanya berbagai pertanyaan atau cerita berkaitan dengan tema kita hari ini langsung melalui chat. Nah, sebelumnya saya mau berbagi info cara mengajukan pertanyaan kepada kami, yaitu dengan klik tombol Q&A yang ada di layar komputer atau handphone Bapak Ibu. Jadi ada di bawah biasanya ya, di bawah sini, tuliskan pertanyaan disertai nama Bapak Ibu. Pertanyaan yang masuk akan kami kumpulkan, lalu akan dijawab oleh dokter pembicara pada sesi Q&A nanti. Nah, nanti juga ada pernyataan, lalu Bapak Ibu bisa klik, nanti ini tuh hoax atau fakta. Jadi nanti akan ada sesinya sendiri ya, jadi nanti bisa diklik saja. Jadi survei ini hanya bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengetahuan Bapak Ibu seputar kesehatan dan juga seputar COVID-19 ini. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Dr. Ronald. Nah, jadi Dr. Ronald ini lengkapnya adalah Dr. Ronald Irwanto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi, Finasim. Jadi Dr. Ronald ini menempuh SMP dan SMA di Kolesi Canisius Jakarta, lalu dokter umum di Trisakti, lalu menempuh spesialis dan juga konsultannya di Universitas Indonesia yang lulus tahun 2013. Ya, organisasinya juga sangat banyak sekali ya, Dr. Ronald ya. Mulai dari Bendahara Organisasi Petri, Sekjen dari Perdalin, Tim Ahli POKJA PPI Kemenkes RI, Kepala Bagian Penyakit Dalam Trisakti 2013-2020, Pendiri dan Perintis Raspro ya, ini untuk resistensi antibiotik, antimikroba, lalu Ketua Pengendalian Pencegahan Infeksi di RSPI Bintaro Jaya, dan juga sebagai konsultan penyakit dalam di RSPI Puri Indah dan juga di RSPI Bintaro Jaya. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita boleh saksikan Dr. Ronald. Ya, dipersilahkan Dr. Ronald. Terima kasih Dr. Ferdi Skandar, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang menjelang sore, Bapak-Ibu yang saya hormati, yang berbahagia semua. Semoga Bapak-Ibu semua berada dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun di era pandemi COVID ini. Terima kasih kepada RSPI Puri Indah, Pondok Indah Healthcare Group, atas invitasi yang diberikan pada saya untuk bisa berbicara di hadapan para Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu yang saya hormati, acara ini memang kami selenggarakan dengan live webinar dari RSPI Group, untuk dalam rangka kita memilah-milah hoax dan fakta. Karena memang sekarang COVID-19 ini sangat luas pandemi, kita sendiri mengalami lonjakan kasus yang luar biasa, sampai-sampai pemerintah memperlakukan kembali PPKM darurat. Tetapi tidak kalah hebatnya dengan itu, juga banyak hoax-hoax yang memang beredar. Nah, maka dari itu kami memberikan acara hari ini sebagai seri bedah buku. Yuk kita lihat bedah bukunya bagaimana dengan COVID-19, bagaimana dengan kepustakaan-kepustakaan yang berlaku. Karena kedokteran itu harus ditegakkan berdasarkan satu kepustakaan yang ilmiah. Jadi kita nggak bisa kalau nggak ilmiah. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, sekarang kita bedah buku antara hoax dan fakta. Vaksin dan COVID-19 varian baru. Nah, bagaimana dengan varian baru dan pencegahannya? Sekarang mungkin ada beberapa waktu kita akan masuk ke dalam polling time. Hoax atau fakta? Nanti Bapak-Ibu bisa menjawab. Nanti akan dibantu oleh moderator dan panitia. Hoax atau fakta? Nah, satu, varian baru COVID-19 dapat menularkan hanya dengan berpapasan dengan orang lain. Ini ramai sekali dibicarakan kemarin. Kalau lewat begitu saja kita bisa menular. Benar atau salah? Hoax atau fakta? Kedua, penggunaan masker medis lebih baik daripada masker kain. Hoax atau fakta? Silakan Bapak-Ibu untuk bisa dijawab polling time untuk hoax dan faktanya. Bapak-Ibu yang saya hormati, mari kita lihat sejenak bagaimana bedah bukunya. Memang sekarang ini banyak varian-varian baru. Bahkan juga yang sudah masuk ke Indonesia. Terutama kita sekarang ini sudah heboh dengan varian delta. Alpha, beta, delta, gamma, epsilon, zeta, eta, theta, lambda, kata, kapa, dan sebagainya. Tapi yang paling super duper bikin heboh saat ini adalah varian delta. Nah, konon varian delta ini katanya kenapa dia bikin heboh? Di sini nyalir varian delta ini lebih mudah menularkan. Memang ada klaim dari WHO. Jadi katanya dia lebih mudah ditularkan. Tetapi Bapak-Ibu perlu saya tekankan kembali di sini bahwa model transmisi atau cara penularan dari varian delta ini sama dengan varian-varian yang sebelumnya. Sama sebelum dengan COVID-19 yang pada waktu belum dikenal mutasinya. Yaitu melalui droplet. Sekali lagi melalui droplet. Jadi bukan melalui airborne, apalagi berpapasan. Tidak ya. Jadi varian delta tetap melalui droplet. Tapi memang oleh karena perubahan, karena mutasinya, konon katanya virus ini bisa lebih gampang melekat pada sel tubuh manusia. Tetapi WHO dan CDC masih menegaskan bahwa penularannya bukan melalui airborne, bukan melalui udara, bukan dengan berpapasan, tapi melalui droplet, melalui percikan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, penularannya tidak ada yang berubah sama melalui percikan. Oleh karena WHO itu melakukan suatu pernyataan. Ini kita bisa lihat ya sama-sama pernyataan resmi dari mereka. Some COVID-19 variants may spread more easily. Jadi memang dia lebih mudah masuk ke dalam sel tubuh manusia. Tetapi model dari penularannya adalah droplet melalui percikan ludah. Tetap. Luckily, the same basic protective measures work against all COVID-19 variants. Jadi mau apapun variannya, pada akhirnya protokol kesehatannya, strategi nomor satu adalah protokol kesehatannya. Tetap dengan protokol kesehatannya, yang juga digalakkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah di seluruh dunia. Jaga kontak, kurangi berkerumun, cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas. Terutama sekarang ini kita dalam kondisi PPKM darurat, dan penggunaan masker medis. Pakai masker medis, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, kenapa ini saya berikat warna merah pada masker medis? Bagaimana perbandingannya dengan masker kain? Ini kalau kita lihat, protokol kesehatan dari WHO tidak ada yang berubah. Artinya, kalau misalnya memang terjadi perubahan model transmisi, model penularannya berubah, maka protokolnya akan berubah. Tapi kenyataannya, Bapak-Ibu, WHO tidak mengubah protokol kesehatannya, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu, jangan terlalu khawatir. Dan sebenarnya, kalau kita boleh kritisasi, Bapak-Ibu yang saya hormati, bahwa lonjakan COVID-19 di Indonesia sebenarnya bukan lebih kepada maksudnya varian baru COVID-19, tetapi lebih kepada abainya protokol kesehatan. Jadi penyebabnya bukan permasalahan-masalah varian baru COVID. Variannya apapun, WHO menyatakan protokol kesehatannya tidak berubah sama. Kenapa? Karena memang model transmisinya juga tidak berubah. Sama tetap melalui droplet, melalui percikan, bukan melalui berpapasan. Bapak-Ibu yang saya hormati, lalu kenapa kita harus menggunakan masker bedah? Tadi saya sampaikan bahwa saya warnai merah. Ini adalah suatu bedah buku, suatu bedah literatur, yang saya ambil dari British Medical Journal. British Medical Journal itu di-launching, published tahun 2015. Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Pada tahun 2015, dia mengadakan satu launching, membandingkan antara masker bedah dengan masker kain pada healthcare workers. Ternyata Bapak-Ibu bisa lihat di sini, yang kita garis bawahi merah. Moisture retention reuse of cloth mask and poor filtration may result in increase in risk of infection. Jadi dia bilang, kalau kita bandingkan antara masker kain dengan masker bedah, sebenarnya masker kain justru malahan, jangan-jangan malah meningkatkan risiko infeksi. Jadi memang sebagai medis, saya seringkali menyarankan penggunaan masker bedah lebih efektif, secara evidence. Dan Bapak-Ibu mesti kami ingatkan kembali, bahwa setiap kali kita menggunakan masker bedah, maka kita tidak melindungi diri kita, tetapi melindungi orang lain dari percikan ludah kita. Setiap kali kita menggunakan masker bedah, orang lain yang dilindungi dari kita, bukan kita yang dilindungi dari orang lain. Bagaimana kita melindungi diri kita dari orang lain? Caranya adalah dengan menjaga jarak. Apabila tidak bisa menjaga jarak, maka orang lain tersebut sebaiknya juga menggunakan masker bedah. Jangan lupa Bapak-Ibu, dokter, semua di sini, bahwa kapan kita terinfeksi, high risk ya, terinfeksi risiko tinggi dengan COVID, tetap masih pada posisi durasi dan dimensi. Posisi kurang dari 1 meter, 1,5 meter, kalau bisa jangan kurang dari 1,5 meter. Posisi kurang dari 1,5 meter dengan durasi lebih dari 15 menit. Dan dimensi di ruang tertutup dengan ventilasi yang buruk. Tanpa menggunakan alat perlindung diri yang baik dan benar, maka pada posisi, durasi, dan dimensi seperti itu, seseorang mempunyai kecenderungan tinggi untuk terinfeksi COVID. Tanpa menggunakan alat perlindung diri yang benar. Tetapi apabila menggunakan alat perlindung diri yang benar, dalam hal ini adalah masker bedah, di mana masker bedah itu secara efikasi paling tinggi untuk mencegah droplet kepada orang lain, saling menggunakan masker, bedah saling menjaga, maka sebenarnya itu kita bisa turunkan resikonya. Bapak-Ibu yang saya hormati, bagaimana dengan penyertaan CDC? Tadi bedah buku dari WHO. Nah bagaimana dengan CDC? CDC pun sama ternyata. Ketika, ini adalah update dia 28 Juni 2021, tentang varian, protect yourself from COVID-19. Apa saran dia? Vaksin, satu. Kemudian pakai masker, jaga enam kaki, hindari kerumunan, cuci tangan. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya dari protokol kesehatan, baik oleh CDC maupun oleh WHO. Artinya kembali kepada pernyataan yang awal tadi, bahwa COVID-19 varian baru memang betul ada di Indonesia. Memang betul sudah ditemukan. Tapi itu memang, biarlah itu menjadi suatu surveillance. Tugas kita di komunitas adalah, satu, patuh pada protokol kesehatan, protokol kesehatannya tidak berubah, lonjakan kasus COVID-19 bukan karena varian baru, terutama adalah karena abainya protokol kesehatan. Strategi pertama, kita kembali pada kedisiplinan kita pada protokol kesehatan. Kedua, strategi kedua adalah vaksin. Nah ini sekarang CDC menyatakan bahwa, terkait dengan munculnya varian-varian baru dari COVID-19, bagaimana dengan vaksin? Sampai sejauh ini, vaksin masih dinyatakan valid. Masih dinyatakan bisa cukup efektif untuk mengatasi varian-varian baru. Vaksin apa yang terbaik? Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia pada saat kita mau divaksin. Jadi WHO maupun pihak CDC juga tidak mengadakan suatu perbandingan antara vaksin satu dengan yang lain. Mana yang lebih baik? Sinovac atau AstraZeneca, Moderna atau Pfizer? Ataukah Novavax? Yang mana yang lebih baik? Tidak ada perbandingan. WHO saat ini, Bapak-Ibu semuanya, yang dikencarkan oleh dia cuma dua, yaitu protokol kesehatan kembali harus disiplinkan. Kedua adalah penyebar luasan pelaksanaan vaksin. Nanti kita bisa lihat, Bapak-Ibu, bahwa dengan melakukan vaksin, Bapak-Ibu, itu berarti kita membantu diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Jadi jangan nggak mau divaksin, Bapak-Ibu. Jadi kita justru harus galakan, program pemerintah harus kita bantu dan perluaskan bahwa kita harus divaksin. Nanti kita lihat pada slide-slide berikutnya. Tetapi, Bapak-Ibu, yang saya hormati, jujur saja memang varian baru boleh ada, tapi tetap positive thinking. Jangan terlalu pesimis. Tapi yang penting dua strategi ini harus kita galakan. Zona pertandingan kita dengan COVID-19 adalah pada protokol kesehatan dan vaksin, Bapak-Ibu. Ketika protokol kesehatan bisa dilakukan dengan disiplin, dan vaksin bisa diseteruaskan, maka kita bisa memenangi zona itu. Nah, ini kita jangan sampai-sampai ketinggalan dengan negara maju. Negara maju mungkin yang mempunyai sikap mental yang baik, literasinya juga baik, kemudian dia juga produsen vaksin, bisa jadi kita kalah cepat. Tapi kita juga nggak boleh pesimis, tetap kita optimis. Karena apapun yang sudah dilakukan, tugas kita adalah sama sebelum dan sesudah munculnya varian baru protokol kesehatan dan vaksin. Bapak-Ibu yang saya hormati, Nah, sekarang bagaimana mengenai perjalanan penyakit COVID dan pengobatannya? Nah, sekarang kita masuk ke polling time lagi ya, Bapak-Ibu ya. Susu mer... bisa menyembuhkan COVID-19. Hoax atau fakta. Kemudian yang kedua, Pasien isolasi mandiri dengan gejala ringan tidak perlu mengkonsumsi antibiotik. Hoax atau fakta. Kemudian yang ketiga, Ivermectin pasti bisa menyembuhkan COVID-19. Hoax atau fakta. Empat, terapi plasma konvalesan harus diberikan pada pasien COVID-19. ya, hoax atau fakta. Silahkan dijawab, Bapak-Ibu. Ya, baik. Sudah ya, Bapak-Ibu ya. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, ini adalah tabel perjalanan penyakit COVID-19. Kalau kita lihat, Bapak-Ibu, ini saya ambil dari Eastern Virginia Medical School Guidelines. Ini biasanya tabel yang memang sering banyak digunakan oleh para dokter. Kami di Rumah Sakit Pondok Indah, Purindah, antar lain, kepustakan yang kami pakai dalam terapi COVID-19 adalah dari IBMS Guidelines ini. Jadi kalau Bapak-Ibu dokter, Bapak-Ibu masuk ke dalam satu rumah sakit, kita punya yang namanya clinical pathway. Ada protokol. Nah, protokol itu dibuat oleh kita-kita, para dokter. Dengan dalam pembuatan protokol itu, selalu ada kepustakaannya. Jadi harus ada daftar kepustakanya. Nah, ini kita ambil dari IBMS Guidelines. Mari kita lihat sama-sama Bapak-Ibu dokter. Nah, ini Bapak-Ibu semua yang saya cintai. Ini kalau Bapak-Ibu lihat, banyak sekali sebenarnya gambaran-gambaran yang berusaha menceritakan perjalanan penyakit COVID-19. Tetapi ini kalau saya nilai, mungkin ini adalah yang paling mudah untuk kita cerna sama-sama. Bapak-Ibu kita lihat, di sini ada angka 1, 5, 11, 14, 28. Angka ini adalah hari-hari sakitnya, timeliners-nya. Angka-angkanya ini Bapak-Ibu. Kemudian Bapak-Ibu bisa kita lihat, di atas ini ada fase 1. Fase 1 itu fase incubation, atau kita masa inkubasi. Fase 1, masa inkubasi. Kemudian fase 2 adalah simptomatik. Fase 3 adalah fase early pulmonary phase, atau fase paru awal. Fase yang keempat adalah fase late pulmonary phase, atau fase paru lanjut. Nah, jadi Bapak-Ibu, kalau kita lihat berdasarkan guidelines ini, dari IVMS ini, COVID-19 punya 4 fase. Fase yang pertama adalah fase inkubasi. Fase inkubasi itu adalah fase mulai dari masuknya virus, sampai munculnya gejala. Jadi sekitar 1 hari sampai 5-6 hari, 7 hari, di sini orang yang kena virus COVID, masuk virus COVID bisa nggak ada gejala, bisa tenang-tenang aja, bersiul, berbahagia, dan sebagainya. Begitu masuk ke hari ke-5 ke-6, kita lihat start, mulai virusnya masuk di sini. Kemudian dia bereplikasi, dia bertambah banyak, memperbanyak diri, memperbanyak diri, berkembang biak, dan sebagainya. Di hari ke-5 ke-6, masuklah dia ke fase simptomatik, Bapak-Ibu. Di fase simptomatik ini, orang baru mulai bergejala. Gejalanya bisa apa? Seribu satu macam. Bisa hanya demam saja, bisa ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, hilang penciuman, dan sebagainya. Beberapa kasus juga dilaporkan, ada diare segala. Jadi ini pada fase simptomatik, bisa macam-macam. Tetapi Bapak-Ibu, yang saya hormati, kita lihat di sini bahwa WHO sendiri menyatakan bahwa virus ini sifatnya self-limiting disease. Self-limiting disease dalam istilah kedokteran, artinya dia hilang sendiri, dia sirna sendiri dalam dengan sendirinya. Jadi dalam bahasa Indonesia kita sebut swasirna. Nah ini kita lihat di sini, Bapak-Ibu, fase replikasi, fase perbanyakan dirinya, lama-lama dia hilang sendiri, virusnya sampai masuk di early pulmonary phase atau fase paru awal, sampai kita lihat di hari ke-12, 13, 14, dan selanjutnya, Bapak-Ibu, di sini ternyata hilang sudah virusnya sirna dengan sendirinya. Jadi virus ini, Bapak-Ibu, sebenarnya nggak ada obatnya secara definitif. Obatnya itu apa? Nggak ada. Sebenarnya dia swasirna atau self-limiting disease, atau sembuh sendiri. Sebagian besar, Bapak-Ibu, orang yang sembuh sendiri di sini, sebagian besar aman, damai, sentosa, tidak ada masalah. Selesai penyakitnya, selesai. Selesai isolasi mandirinya, selesai. Dan tidak ada masalah. Sebagian besar, mungkin 90%, 91%, 92%. Tetapi mungkin ada 5, 6, 7% yang mengalami kondisi yang gawat. Nah ini kita lihat. Bapak-Ibu bisa lihat kondisi di sini, ada segitiga merah, Bapak-Ibu bisa lihat, ini adalah kondisi yang radang. Jadi saya lihat, saya sering gambarkan, Bapak-Ibu, virus ini masuk ke dalam paru-paru kita, kemudian sebagian besar orang, mungkin radangnya kecil-kecilan, nggak apa-apa, menyembuh. Tetapi sebagian besar orang, dia klik, langsung nyala, api radang menyala-nyala di dalam paru-parunya itu, kapasitas parunya turun, kondisinya makin lama, makin jelek, makin jelek, makin jelek, kondisinya sesekenafas, sesekenafas, saturasi oksigen turun, akhirnya pada satu titik, orangnya butuh alat bantu nafas, ventilator. Sangat lucu, Bapak-Ibu, kalau kita lihat, dari EVMS guidelines ini, bahwa yang kita lihat di sini, justru pada saat virusnya selesai, pada saat virusnya sudah tidak lagi viable, sudah tidak lagi membelah diri, sudah tidak lagi memperbanyak diri, tapi justru di sini terjadi radangnya menjadi luar biasa besarnya. Jadi sebagian besar orang justru meninggal pasien COVID, jatuh ke dalam kondisi buruk, hanya pada fase-fase di mana viral replication virusnya sudah tidak ada lagi. Tetapi memang ini tidak banyak jumlahnya, 5, 6, 7 persen. Tetapi permasalahannya 5, 6, 7 persen, itu kalau kita total dengan jumlah yang kena COVID, di Indonesia mungkin 2 juta, 3 juta. 5, 6, 7 persen itu bisa ratusan ribu jumlahnya, yang jatuh ke dalam kondisi buruk, kemudian maafnya meninggal. Oleh karena itu, di sinilah memang keberbahayaan dari COVID. Tetapi Bapak-Ibu, tidak artinya semua penyakit COVID harus dirawat di rumah sakit. Yang masuk ke rumah sakit adalah yang ada tanda-tanda memang radang di paru-paru yang hebat. Tanda-tandanya apa secara klinis yang bisa kita lihat? Kita bisa lihat dari 4 hal, Bapak-Ibu. Ini yang mudahnya saja untuk komunitas awam. 4 hal. Bapak-Ibu bisa hitung frekuensinya, bisa hitung frekuensi nadinya, Bapak-Ibu bisa hitung frekuensi nafasnya, Bapak-Ibu bisa lihat ada perubahan enggak? Misalnya bibirnya jadi biru, hibridahnya jadi biru, atau ada penurunan kesadaran, atau mulai ngaco enggak ngomongnya gitu ya, terutama pada orang tua misalnya. Yang keempat, Bapak-Ibu bisa lihat dari saturasi oksigennya. Jadi dalam kondisi isolasi mandiri, Bapak-Ibu, sangat dibutuhkan pengamatan seperti itu. Dan kami sarankan memang, supaya Bapak-Ibu punya puls oksimetri. Satu alat bisa ditempel di jari, bisa diukur 5 menit, berapa saturasi oksigennya? Antara 95 sampai 100, itu adalah normal. Nah, tapi kalau saturasinya oksigennya turun, kemudian frekuensi nadinya cepat, cepat itu berapa? Artinya lebih dari 100 kali per menit. Frekuensi nafasnya juga meningkat. Berapa meningkatnya? Lebih dari 24 kali per menit. Dengan gambaran misalnya perubahan kesadaran, ngomongnya ngaco, atau mulai ngantuk. Nah, ini adalah satu kondisi kedawat daruratan. Kemungkinan apabila terjadi demikian, maka Bapak-Ibu bisa simpulkan, jangan-jangan mulai terjadi gejala-gejala radang di paru-paru dengan penurunan kapasitas paru yang signifikan. Obat dari semua ini adalah, secara WHO, kita bisa berikan obat antivirus dan anti radang. Jadi belum ada produk-produk makanan, belum ada produk-produk minuman tertentu yang memang bisa menyembuhkan virus COVID ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, bagaimana dengan penggunaan antibiotik pada COVID-19? Terutama pada mereka juga yang sedang isolasi mandiri di rumah. Kita lihat di sini. Di rumah sakit saja, yang saya garis bawahi warna merah, bacterial co-infection is relatively infrequent. Jarang terjadi infeksi bakteri pada COVID-19. Sehingga Bapak-Ibu tidak diperlukan pemberian antibiotik pada pasien-pasien COVID-19. Karena pasien COVID-19, penyebab COVID adalah virus, bukan bakteri. Jadi Bapak-Ibu jangan menggunakan antibiotik pada COVID-19. Dan ini adalah satu meta-analisis dari clinical microbiology and infection. Kami di rumah sakit saja sudah dinyatakan, di rumah sakit, yang di rumah sakit saja sudah dinyatakan bahwa penggunaan antibiotik, termasuk asitromisin, itu sudah tidak lagi direkomendasikan. Nah, ini beberapa kepustakaan yang berikutnya. Kita lihat di sini. Antibiotic overuse increase risk of emergence and transmission of multidrug resistant bacteria. Dan ini associated and increase with morbidity and mortality. Jadi, penyakit ini adalah virus. Kalau Bapak-Ibu menggunakan antibiotik, maka justru akan meningkatkan kemungkinan timurnya resistansi antibiotik, dan itu akan berhubungan secara signifikan dengan munculnya peningkatan angka kematian dan kesakitan. Jadi, Bapak-Ibu, di era pandemi COVID ini hindari penggunaan antibiotik pada saat isoman. Dan ini, Bapak-Ibu, yang sering kita lihat, asitromisin sering digunakan. Padahal ini adalah suatu, kita lihat bedah bukunya, ini adalah suatu randomized control trial. Suatu RCT di clinical trial, di medical. There is no evidence to support the use of asitromisin for the treatment of COVID-19. Jadi, di sini, Bapak-Ibu, dia bilang di sini asitromisin sudah tidak lagi digunakan. Tidak ada gunanya lagi diberikan pada COVID-19. Demikian juga dengan clinical trial yang ini. In patients hospitalized with COVID-19, asitromisin did not provide any clinical benefit. Jadi, tidak ada gunanya lagi, Bapak-Ibu, menggunakan asitromisin. Sebaiknya tidak menggunakan asitromisin, apalagi pada saat isoman tidak lagi menggunakan asitromisin, karena asitromisin adalah obat antibiotik. Dan virus COVID-19 adalah, COVID-19 penyebabnya adalah virus. Bapak-Ibu yang saya hormati, akhirnya berbagai macam clinical trial, berbagai macam kepustakaan tadi disimpulkan oleh WHO melalui guidelines WHO yang dikeluarkan tanggal 17 Desember 2020. Di sini, kita lihat bahwa there was no evidence from the NMA that addition of asitromisin modified the effect of hydroxychloroquine for any outcome. Nah, di sini Bapak-Ibu, dulu kalau Bapak-Ibu ingat, awal-awal kita kena COVID-19, hidroxychloroquine, kalau Bapak-Ibu ingat dulu obat malaria jadi obat COVID-19, nah itu judulnya adalah hidroxychloroquine. Dulu dikasih hidroxychloroquine sama asitromisin. Tapi kemudian WHO bilang, asitromisin pun dikombinasi dengan hidroxychloroquine, nggak ada gunanya. Jadi, Bapak-Ibu, penggunaan antibiotik termasuk asitromisin yang saat ini sangat banyak digunakan, ini sudah harus kita kategorisasi sebagai obat yang tidak berguna dalam COVID-19, malahan dia akan meningkatkan kemungkinan timbulnya resistensi bakterial kepada COVID-19. Dan WHO sendiri tadi sudah menyampaikan bahwa munculnya resistensi bakterial pada pasien-pasien COVID-19 karena overuse antibiotics, penggunaan yang berlebihan dari antibiotik, yang seharusnya tidak digunakan, kita gunakan, itu justru akan berakibat fatal, meningkatkan kematian dan kesakitan. Bapak-Ibu yang saya hormati, isu yang berikutnya bagaimana dengan Ivermectin? Ini dikeluarkan oleh Living Guideline WHO, Fresh from the Oven, 6 Juli 2021. 6 Juli 2021. Wah, kita bingung bagaimana semua pakai Ivermectin. Ivermectin memang obat cacing gitu ya. Obat cacing biasa digunakan pada hewan. Saat ini belum direkomendasi WHO untuk terapi COVID-19, hanya digunakan untuk research. Jadi kita jangan sampai, wah, nggak ada Ivermectin bingung. Tidak, karena memang belum direkomendasi. Kita nggak tahu nanti berikutnya. WHO juga bisa berubah-berubah. Tapi kalau pada saat ini, sampai saat ini Bapak-Ibu, Ivermectin masih sebagai obat cacing, belum direkomendasi pada COVID-19. Kita masih tunggu memang, nanti kajian-kajian lanjutkan penggunaannya. Tapi not this time. Jadi belum, saat ini belum untuk Ivermectin. Lalu kemudian juga bagaimana dengan terapi plasma konvalesan? Ini saya ambil dari College of Physicians-nya Singapura. Ini juga mereka melakukan satu studi-studi literatur. Ini kita lihat di sini bahwa konvalesan plasma has not been definitively shown to be effective as a treatment of COVID-19 and concerns remain regarding the risk and benefits of such treatment. Jadi Bapak-Ibu, ini juga belum rekomen untuk terapi plasma konvalesan. Belum ada bukti bahwa terapi plasma konvalesan yang memberikan hasil yang baik. Singapura. Hanya diberikan dalam kondisi-kondisi salvage treatment. Salvage treatment itu salvage terapi. Artinya apa? Kondisi-kondisi yang sudah hopeless deh, tutus asa. Itu pun harus dengan monitor yang ketat. Jadi nggak bisa sebenarnya kita bagi-bagikan begitu, main langsung masukin aja. Pada beberapa kasus, memang di rumah sakit kita, wah ada yang minta terapi plasma konvalesan. Tapi memang kami sangat berhati-hati. Kenapa? Karena memang harus disertai dengan satu evidence yang intak secara medis. Itu diponduk indah. Oleh karena itu, kami belum secara rutin melakukan terapi plasma konvalesan. Karena benefit-nya juga masih dipertanyakan. Risk-nya, jangan-jangan dia malah menimbulkan bahaya nggak karena memasukkan sesuatu dari orang lain. Ini yang juga dinyatakan oleh College of Sessions Singapura. Memang kalau saya lihat, saya nggak tahu ya trennya bagaimana di luar negeri. Terapi plasma konvalesan itu rasa-rasanya, rasa-rasanya, jangan-jangan hanya memang populer di Indonesia aja. Di luar negeri, mereka tidak populer dengan, tidak familiar, tidak terlalu familiar dengan terapi plasma konvalesan. Sempat meledak di Asia, waktu itu di Asia Tenggara, tetapi kemudian isinya kemudian turun. Tapi di Indonesia masih terus dipertahankan. Tetapi ini memang harus kita lihat bahwa dia belum memberikan satu rekomen bahwa benefit untuk diberikan. Dari WHO sendiri juga belum memberikan satu rekomen untuk pemberian terapi plasma konvalesan, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan bisa terjawab tadi hoaks dan fakta yang kita lihat dari bedah buku ini. Dan kemudian, Bapak-Ibu, kita masuk ke kategori yang berikutnya, mengenai diagnosis dan kriteria lepas isolasi dari pasien COVID-19. Bapak-Ibu, mari kita kembali kepada polling time saat ini. Hoaks atau fakta? Pemeriksaan antigen negatif sama dengan bebas COVID-19. Yang kemudian, kedua pertanyaannya adalah semakin tinggi city value, maka pada PCR test, maka semakin parah infeksi COVID-19 yang diterita pasien. Apakah ini hoaks atau fakta? Bagi dijawab, Bapak-Ibu. Baik. Kita lanjutkan. Bapak-Ibu, dokter. Bagaimana sekarang dengan pernyataan FDA? Nah, ini pernyataan dari FDA. Kita bedah buku. Kita bedah buku. Ini kita lihat ya. Pemeriksaan antigen negatif sama dengan bebas COVID-19. 91 persen menjawab hoaks, 9 persen menjawab fakta, semakin tinggi city value pada PCR test, berarti semakin parah tingkat infeksi COVID-19 yang diterita pasien. 80 persen menjawab hoaks, 20 persen menjawab fakta. Nah, kita lihat bagaimana hoaks dan fakta ini ya, Bapak-Ibu. Nah, ini Bapak-Ibu, perkenankan saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh FDA. Statement. Nah, perlu Bapak-Ibu ketahui, hingga saat ini, baik WHO maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih menggunakan standar PCR. masih menggunakan standar PCR result untuk kasus-kasus COVID-19, untuk melakukan konfirmasi COVID-19. Nah, jadi kalau Bapak-Ibu lihat, laporan misalnya dari BNPB dan sebagainya, kasus COVID di Indonesia, sekian juta, sekian juta, itu adalah berdasarkan konfirmasi PCR testnya, bukan antigen testnya. Tetapi memang baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, tes antigen ini merebak di komunitas. karena alasan harga lebih ekonomis, lebih murah, dan lebih familiar. Nah, sekarang bagaimana pernyataan FDA? Oke, konfirmasi nggak bisa diganggu-gugat, memang tetap harus dengan PCR. Bagaimana dengan tes antigen? Sekarang sudah merebak. Nah, dia menyatakan begini, Bapak-Ibu, kalau pada pemeriksaan antigen testnya positif, maka ini sudah cukup akurat bahwa dia terinvestasi COVID. Jadi, bagi mereka yang dites antigen positif, Bapak-Ibu, maka sudah pasti mereka harus diobati, diedukasi, dievaluasi, dan diisolasi sebagai pasien COVID. Kalau diantigennya positif, gitu ya, Bapak-Ibu. Tetapi, kalau antigennya negatif, Bapak-Ibu, ini sebenarnya kita nggak bisa langsung merulau. Kita nggak bisa langsung menyatakan bahwa, oh, antigen negatif, Anda sudah pasti tidak terinfeksi COVID. Pernyataan dari FDA, ini menyatakan bahwa, apabila antigen testnya negatif, maka sebaiknya harus dikonfirmasi dengan PCR. Karena antigen test ini bisa memberikan false negative. Jadi, dia negatif, tetapi sebenarnya dia terinfeksi. Nah, oleh karena itu, konfirmasinya harus dengan PCR. Jadi, ini Bapak-Ibu harus diingatkan kembali, bahwa kalau ini, Bapak-Ibu, hasil negatif, maka sebaiknya dikonfirmasi dengan PCR. Nah, mahal nggak apa-apa, Bapak-Ibu. Ya, memang ini alasannya mahal. Di seluruh dunia pun begitu. Tetapi, lebih baik kita pereksa, kita aman. Kadang-kadang kita bisa jalan-jalan pergi ke luar negeri dan sebagainya, mau menghabiskan duit. Tetapi untuk kesehatan, kadang-kadang kita abai. Nah, ini lebih baik kita mahal, tidak apa-apa, tetapi yang penting kita lebih aman. Bapak-Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana dengan tes PCR? Apa sebenarnya yang dinyatakan dalam City Value? Nah, ini adalah yang bisa kita lihat di sini. Sebenarnya, Bapak-Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tes PCR ini memang bisa digunakan untuk memeriksa pertama kali pasien yang terinfeksi. Jadi, begitu pasien terinfeksi pertama kali, begitu virus masuk, kemudian ditimbul kejala, batuk, bilak, demam, sakit tenggorokan, hilang penciuman, begitu pertama kali dia positif diperiksa PCR, maka betul WHO menyatakan pasien seperti ini harus diisolasi, diedukasi, dievaluasi, dan diisolasi sebagai pasien COVID. Tetapi, Bapak-Ibu, kita lihat di sini, ilustrasi gambar yang sebelah kiri ini adalah ilustrasi gambaran virus COVID dalam kondisi utuh. Nah, tadi telah kami sampaikan, Bapak-Ibu, sebenarnya virus COVID itu dia self-limiting disease. artinya dia sembuh sendiri. Nah, begitu dia sembuh sendiri, gambarannya jadi seperti ini, Bapak-Ibu. Gambarannya jadi seperti ini, di mana virus COVID ini sudah tidak lagi hidup. Tetapi, Bapak-Ibu bisa lihat, materi genetik, atau saya suka disebut bangkai-bangkainya, gitu ya, pasir-pasirnya, dia seperti pecah gitu, pasir-pasirnya akan shading, dia akan berlumuran di saluran nafas atas kita. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan, seperti ini, kalau pas terkena di daerah yang tinggi, loading materi genetiknya, loading pasirnya, loading bangkai-bangkainya, masuk ke alat lagi, Bapak-Ibu, dia akan positif kembali. Masih penasaran, dua sampai tiga hari kemudian, kita tes lagi, eh, kena di daerah yang loading materi genetiknya tidak ada, kena di daerah yang tidak ada bangkai-bangkainya, negatif, ore aman, penasaran lagi, kemudian masuk lagi, periksa lagi, kena lagi masuk di daerah yang loading materi genetiknya tinggi, positif lagi, turun lagi city value-nya. Nah, Bapak-Ibu, dokter Bapak-Ibu yang saya hormati, sebenarnya city value itu apa? Sebenarnya city value itu adalah amplifikasi penggandaan. Tetapi, Bapak-Ibu, yang digandakan, yang diperiksa, yang dinyatakan dalam city value itu, dia tidak bisa membedakan virus hidup dan virus mati. Oleh karena itu, tidak ada satu kepustakaan pun yang menyatakan bahwa city value berkaitan dengan ringan berat sedangnya penyakit. City value berkaitan dengan kemungkinan orang menginfeksikan orang lain. Tidak ada itu kaitannya. City value hanya merupakan penggandaan dari materi genetik dari virus, bahkan ketika virus itu mati, menjadi pasir seperti ini, kalau pas terambil pasir-pasirnya itu tinggi, city value-nya dia akan turun lagi. Nah, Bapak-Ibu, yang saya hormati, pada awal terjadinya merebaknya pandemi COVID, sebenarnya beberapa organisasi profesi, laboratorium, patologi klinik, mikrobiologi, seingat saya mereka pernah menyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu disampaikan ke komunitas awam mengenai city value, karena akan terjadi misleading, akan terjadi mispersepsi. Dan memang terjadi itu sebenarnya. Tetapi di sini kembali saya sampaikan, Bapak-Ibu, bahwa city value tidak berkaitan dengan berat ringan penyakit, city value tidak berkaitan dengan tinggi serendahnya resiko menularkan. Kenapa? Karena city value hanya menilai pasir-pasir, baik dalam kondisi virus hidup, maupun kondisi virus sudah mati, ini dia hanya menilai pasirnya, bahkan dia tidak bisa membedakan virus hidup dan virus matinya. Lalu, Bapak-Ibu, bagaimana dengan kriteria lepas isolasi dari pasien COVID-19 ini? Ini kita lihat, Bapak-Ibu, scientific brief dari WHO 17 Juni 2020. Kalau kita lihat di sini, Bapak-Ibu, pasien lepas isolasi tidak lagi bergantung pada PCR harus negatif. Tidak. Ini kita baca pernyataan dia. Conclusion. Based on evidence showing the rarity of virus that can be cultured in respiratory samples after nine days, after symptom onset, especially in patients with mild disease. Khususnya untuk pasien yang ringan, dia bilang, sembilan hari pasca symptom onset, virus sudah tidak bisa, tidak terlihat tumbuh kebanyakannya. Jadi, udah mati sendiri. Sembilan hari dari onset, atau awal gejala pertama. Nah, kemudian kita lihat kalimat berikutnya, Bapak-Ibu, semua. It appears safe to release patients from isolation based on, satu, clinical criteria. Clinical kriterianya mesti baik, sehat, aman, damai, sentosa, tidak ada masalah, tidak ada kondisi apapun, dia bebas gejala, bebas komplikasi. That require a minimum time in isolation of 13 days. Jadi, dia bilang gejalanya mesti baik, bebas gejala, bebas komplikasi, minimal isolasi 13 hari. Kenapa 13 hari? Dia hitung 10 hari plus 3 hari bebas gejala, Bapak-Ibu. 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi, kalau ada orang yang bergejala sampai hari ke-15, ke-16, hari ke-16 dia baru selesai bebas gejala, tambah lagi, plus 3 hari bebas gejala, hari ke-19 dia baru lepas isolasi. Rather than strictly on repeated PCR results. Jadi, tidak strict pada hasil PCR. Kalau sudah memenuhi gejala umumnya baik, tidak ada gejala, bebas gejala, bebas komplikasi, minimal isolasi lebih dari 13 hari, maka pasien sudah boleh lepas isolasi tanpa harus wajib mengulang-ulang PCR. Ini WHO, Scientific Brief 17 Juni 2020. Dan bagaimana dengan CDC? Rekomendasi CDC lebih baru, 13 Februari 2021. Ini untuk duration of isolation and precautions. Khususnya bagaimana Bapak-Ibu melakukan ending isolasi di rumah. Nah, kita lihat di sini Bapak-Ibu. For most adults with COVID-19, isolation and precaution can be discontinued. Bisa di-stop. 10 hari, 10 days after symptom onset. Jadi, setelah gejala awal, 10 hari setelah gejala awal, plus, and after resolution of fever for at least 24 jam. Jadi, 10 hari plus 1 hari bebas demam. 1 hari bebas gejala. 10 hari plus 1 hari bebas gejala. Bapak-Ibu sudah boleh lepas dari isolasi. Nah, kita lihat di sini. Bahwa, for adults who never develop symptoms, isolation and other precaution can be discontinued. Jadi, untuk OTG juga. 10 hari plus 1 hari, sorry, 10 hari pasca PCR positif. Jadi, kalau yang di atas, ini adalah untuk mereka yang bergejala. Kalau mereka bergejala, hitung 10 hari ke depan, plus 1 hari bebas gejala. Lepas dari demam, lepas dari isolasi mandiri. Ini kalau yang bergejala. Tapi kalau yang tidak bergejala, poin nomor 2, Bapak-Ibu, kapan boleh end isolation, home isolation, mengakhiri isolasi mandiri. Kalau dia tidak timbul gejala, kan kita nggak bisa hitung gejalanya timbulnya kapan. Maka bisa dihitung 10 hari pasca hasil PCR positif. Jadi hasil PCR positif tanggal berapa, hitung ke depan 10 hari. Ini menurut CDC. Tidak ada satupun penyataan yang menyatakan bahwa harus berdasarkan tes antigen. Nah, kita lihat di sini. For all others who are not severely ill, or severe immunocompromised, a test-based strategy, maksudnya adalah RT-PCR, is not recommended. Jadi kalau Bapak-Ibu mau menyelesaikan isolasi di rumah, gejalanya ringan, gejalanya baik, tidak severe, tidak berat, maka tidak perlu lakukan tes PCR. Cukup 10 hari plus 1 hari bebas gejala tadi. Tetapi kalau Bapak-Ibu memang ada gejalanya berat, dia bilang, harus bisa di tes PCR, silahkan, tetapi yang menentukan bukan Bapak-Ibu, tetapi harus infectious disease expert, internist consultant infeksi. Bagaimana interpretasi hasil PCR-nya? Bisa saja, boleh saja. Dalam satu kondisi, dilepas, tidak ada masalah. Tetapi kalau isolasi mandiri, tidak perlu ulang-ulang PCR. Nah, ini adalah kriteria lepas rawat dari WHO dan CDC. Dua-duanya sudah memarjinalisasi PCR untuk lepas isolasi. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, bagaimana kalau misalnya kita terinfeksi, atau misalnya kita bukan terinfeksi, maksud saya terpapar lagi. Dalam jangka waktu 90 hari, kalau kita penyintas, kita terpapar lagi, dalam tiga bulan ke depan, kita terpapar lagi, kita lihat, kalau dia tidak ada gejala, tidak ada simptom, pas kapaparan itu, CDC bilang, itu tidak perlu untuk tes PCR lagi. Tetapi kalau ada simptom, maka tentu harus tetap dengan tes PCR. Jadi kalau kita terpapar sampai tiga bulan ke depan, sudah penyintas, sembuh, selesai dari isolasi mandiri, kita lihat, eh, ternyata satu bulan kemudian kita terpapar lagi. Nah, perlu PCR lagi enggak? Dia bilang, tidak, sejauh tidak ada gejala, sejauh tidak ada keluhan. Tetap dengan protokol kesehatan, tetap dengan protokol kesehatan. Saya rasa mungkin dia menganggap Bapak-Ibu sudah dalam kondisi imun. Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu terpapar, penyintas, satu bulan kemudian terpapar lagi, muncul gejala, nah di sini harus lakukan PCR. Intinya seperti itu kira-kira. Bapak-Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan tadi bisa terjawab, hoaks atau fakta. Kita masuk ke dalam stesi vaksinasi. Sekarang kita lihat bedah huku. Vaksinasi COVID-19, di mana sebenarnya utaknya? Jadi tadi Bapak-Ibu sudah kami sampaikan, bahwa apapun variannya alfa, beta, delta, gamma, beta, epsilon, eta, zeta, mau apapun variannya, WHO maupun CDC, tetap strateginya cuma dua. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, sudah benar, sudah on the track. Satu PPKM, kurangi mobilitas, jaga jarak, jaga kontak, gunakan masker, cuci tangan. Kedua, itu protokol kesehatan. Yang kedua adalah upayakan dan galakan peluas vaksinasi. Dua strategi ini adalah fighting domain kita, fighting zone kita dengan COVID-19. Barang siapa, bangsa, manapun yang bisa melakukan kondisi seperti ini, maka miscaya COVID-19 akan turun. Jangan sampai kita kalah dan jangan sampai kita lengah. Strategi pertama protokol kesehatan, Bapak-Ibu, perjalanan penyakit sudah disampaikan, terapi sudah disampaikan, hoax atau faktanya, kemudian tadi kita masuk ke dalam kriteria lepas dan diagnostik, dan kemudian sekarang bagaimana dengan vaksinasi COVID-19. Nah, ini adalah polling time lagi. Bapak-Ibu bisa menjawab kemudian. Satu, saya sudah pernah terinfeksi COVID-19, saya sudah kebal terhadap COVID-19. Hoax atau fakta? Yang kedua, vaksin varian tertentu menyebabkan pengentalan darah, bahkan kematian. Hoax atau fakta? Ketiga, setelah divaksin, pada saat dites PCR, akan menjadi positif. Ini hoax atau fakta? Silahkan dijawab, Bapak-Ibu. Baik, sudah terjawab, Bapak-Ibu. Cukup keringetannya, jawabnya. Di sini nggak ada yang lulus atau tidak lulus, tapi di sini kita, ini ya. Tapi kalau kita lihat nih, Bapak-Ibu, sebenarnya pengetahuan di komunitas awam kita sudah cukup baik. Kita lihat ya. Saya sudah pernah terinfeksi COVID-19, saya sudah kebal terhadap COVID-19, 90%, 95% jawab hoax, fakta 5%, nanti kita bahas. Vaksin varian tertentu menyebabkan pengentalan darah, bahkan kematian. 63% menjawab hoax. 37% menjawab fakta. Nanti kita lihat. Setelah divaksin, pada saat tes PCR menjadi positif, 88% menjawab hoax, 12% menjawab fakta. Kita lihat ya, Bapak-Ibu yang saya hormati. Kita lihat ya, Bapak-Ibu. Semoga sehat terus, doang saya terus ya. Bapak-Ibu, kita semangat ya suara ini. Baik. Nah, ini. Kita mulai dari sini ya, Bapak-Ibu. Apa sih sebenarnya yang mau ditujuh dari vaksin? Kita mengenal memang ada yang namanya kekebalan, imunitas. Jadi memang begitu besarnya Tuhan, maha besar Tuhan, sehingga kita sebenarnya sudah diciptakan dengan satu kondisi imunitas terhadap mikroorganisme, terhadap infeksi manapun. Nah, imunitas, atau dalam istilah awam yang kita sebut kekebalan, itu ada dua jenis, Bapak-Ibu. Yang pertama adalah kekebalan alamiah. Kekebalan alamiah ini adalah kekebalan yang didapat sejak lahir. Saya beri contoh. Misalnya, kekebalan seorang bayi terhadap hepatitis B. Ada bayi-bayi yang dilahirkan sudah positif, dia kebal terhadap hepatitis B, karena memang dia dilahirkan dari ibu-ibu yang punya antibodi hepatitis B. Nah, ini adalah kekebalan alamiah. Didapat sejak lahir. Memang sudah nasib dia ditentukan oleh Tuhan, dia kebal terhadap satu penyakit tertentu. Tetapi sayangnya, hingga saat ini, belum ada bayi-bayi yang lahir yang dinyatakan memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Sehingga kekebalan alamiah terhadap COVID-19 sampai sekarang belum ada. Yang ada kekebalan terhadap COVID-19 adalah kekebalan yang didapat. Nah, kekebalan yang didapat ini, Bapak Ibu, atau acquired immunity, itu ada dua jenis. Ada kekebalan yang didapat tanpa sengaja menjadi penyintas. Ya kan? Ya kan? Nggak mungkin orang, oh sengaja dia biar gue kena COVID-19, menghirup-hirup udara COVID gitu ya. Nggak ada. Pasti yang kena COVID-19 itu pasti penyintas. Itu pasti tanpa sengaja. Atau kekebalan didapat, yang didapat dengan sengaja. Dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, datang ke tempat vaksin, bilang ke vaksinatornya, dok saya minta divaksin, dan kemudian Bapak Ibu divaksin. Nah, ini adalah dua jenis kekebalan didapat. Dan COVID-19 masih pada kondisi di sini, kekebalan didapat. Nah, setelah terinfeksi COVID-19, apakah menjadi kebal? Menjadi kebal, Bapak Ibu. Sebenarnya menjadi kebal. Tetapi belum ada statement resmi, berapa lama antibody bisa bertahan pasca infeksi COVID-19. Walaupun kita lihat pada New England Journal of Medicine beberapa waktu yang lalu, mereka mengklaim bahwa bisa bertahan 6 bulan katanya. Antibodinya bertahan 6 bulan. Antibodinya bertahan 6 bulan. terhadap COVID-19. Jadi mereka melakukan satu studi di Inggris, bahwa katanya bandar social health care and social workers, itu yang terkena COVID, dan dia menjadi penyintas COVID. Antibodinya diklaim bertahan 6 bulan. Tetapi kalau saya lihat, WSO rupanya belum bisa atau belum mau menyatakan klaim ini secara global. Dia bilang, oh itu kan studi di tempat kamu aja. Gitu kan? Bapak Ibu. Jadi itu studi lokal aja. Jadi belum bisa diklaim secara global bahwa pasti semua orang COVID-19 6 bulan dia pasti kebal. Kebal sih? Dia kebal. Karena memang secara hukum alamnya infeksi, begitu orang kena penyakit apapun, terkena virus apapun, virus demam berdarah, cancak, campak, herpes, dan sebagainya, pasti akan muncul imun. Tetapi berapa lama imun itu bertahan, WHO di sini belum menyatakan pasti. Tetapi Bapak Ibu kembali lagi. Bagi Bapak Ibu yang saya hormati, mereka yang menjadi penyintas, itu tidak perlu sebenarnya khawatir atau mempertanyakan berapa lama saya kebal. Begitu Bapak Ibu menjadi penyintas, kembali kepada komunitas, maka kembali kepada protokol kesehatan. Itu saja senjatanya. Kedua, laksanakan vaksinasi sesuai anjuran. Itu senjatanya. Jadi kebal bisa, bukan hoax, fakta. Tetapi berapa lama kebal, belum ada satu global statement dari WHO. Ini adalah hukum antigen antibody, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, kalau pada orang yang penyintas, dia itu sebenarnya kemasukan. Dia infeksi terhadap virus utuh. Masuk ke dalam badan kita. Kemudian muncul antibody yang hurufnya Y ini. Antibody ini dia akan mengingat, mengingat, menghancurkan daripada si virus itu. Nah, bedanya, dua-duanya, baik menjadi penyintas, atau Bapak Ibu divaksin, dua-duanya akan bertujuan untuk menghasilkan antibody. Tetapi bedanya memang, kalau pada vaksin, Bapak Ibu, ini tidak diberikan virus utuh. Vaksinnya, kita lihat di Indonesia sekarang ini, yang beredar masih dua, Sinovac, ada Sinovac juga, kemudian ada AZ, AstraZeneca. Nah, dari vaksin-vaksin ini, tidak ada satu jenis vaksin pun yang memasukkan virus utuh ke dalam tubuh manusia. Yang dimasukkan adalah bangkai virusnya, dalam tanda petik, virus yang dimatikan, itu Sinovac. Kalau AstraZeneca, itu adalah DNA, virus DNA, asam nukleat, dititipkan ke DNA mikroorganisme lain, jadi vaksin, masuk dia. Jadi bukan virus utuh, yang kemudian masuk, dimasukin. Lo, gue infeksi biar timbul kekepapan. Bukan. Jadi kalau dinyatakan bahwa ada orang yang positif COVID pas ke vaksin, itu sudah jelas bukan dari vaksinnya. Karena kita memasukkan bangkai virus, nggak mungkin dia bangkit di dalam badan kita. Apa yang terjadi kemudian dari analisa beberapa expert, kalau kita lihat, kita lihat ya, coba contoh. Indonesia, di tempat kita, di negara kita, berapa orang yang sudah di vaksin? 14 juta, 20 juta mungkin, yang lengkap vaksin kedua. Mungkin kalau yang sampai vaksin pertama sudah dilakukan juga mungkin 40 juta, saya nggak tahu. Kira-kira sekian juta. Mungkin nggak sih, dalam ini, Bapak-Ibu, dalam 40 juta orang itu misalnya, 14 juta lah orang yang sudah di vaksin itu, bisa aja ada 50 ribu, 100 ribu, yang datang ke tempat vaksin, sebenarnya dia sudah terpapar oleh COVID. Tadi kita tahu bahwa COVID itu mempunyai masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa dari masuknya virus sampai dengan timbulnya gejala. Nah, ada orang-orang tentu, dari 14 juta, 15 juta, 20 juta orang yang sudah di vaksin di tempat kita, bisa aja dalam kelompok orang yang datang ke tempat vaksin itu 50 ribu, 100 ribu, karena kita lagi dalam era pandemi begini, bisa aja dari mereka yang datang sudah dalam kondisi terpapar, sudah masuk virus COVID, tapi dia masih belum tinggul gejala. Begitu di vaksin, hari kedua, hari ketiga, dia tinggul gejala. Itu sangat mungkin sekali di era pandemi ini, Bapak-Ibu. Nah, tetapi kemudian kalau kita sudah terpapar, sudah terinfeksi, kita masih dalam masa inkubasi, belum timbul gejala, eh, kita di vaksin, apa efeknya terhadap kita? Tidak ada. Jadi Bapak-Ibu jangan terlalu takut untuk itu. Tidak ada. Jadi pada saat, misalnya Bapak-Ibu, paling siap amit-amit gitu ya, ketuk meja tiga kali, kalau datang ke tempat vaksin, kita sudah dalam kondisi terpapar, tapi kita nggak tahu sebenarnya virusnya sudah masuk, tapi belum timbul gejala, kemudian dari vaksin, itu juga tidak ada atau belum tercatat sebagai ada bahayanya. Tetapi yang jelas, Bapak-Ibu, kenapa demikian? Karena yang kita masukkan memang bukan vaksin berupa virus hidup. Vaksin itu berupa virus yang sudah tidak lengkap lagi hidupnya. Hidup virusnya maksud saya. Nah, bagaimana vaksin itu dinyatakan aman? Ini jenis-jenis vaksin. Kita lihat jenis-jenis vaksin ya. Ada vaksin yang berasal dari tubuh virus, ada vaksin yang berasal dari asam nukleat, ada vaksin yang berasal dari subunit protein. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak-Ibu, vaksin yang berasal dari tubuh virus ada dua jenis, ada attenuated dan ada inactivated vaksin. Untuk COVID, kita tidak menggunakan attenuated vaksin. Attenuated vaksin ini adalah vaksin dari virus yang dilemahkan. Sedangkan kalau inactivated vaksin, ini adalah vaksin dari virus yang dimatikan, sudah dimatikan virusnya. Nah, ini contohnya Sinovac, Sinovarm. Jadi ini contohnya. Kemudian vaksin yang jenis kedua adalah vaksin dari asam nukleat. Ini mRNA vaksin, ini Pfizer, Moderna. Kemudian ada, bukan inactivated ya, maaf. Ini adalah DNA vaksin. Ini saya koreksi, DNA vaksin. Ini contohnya dari JNG dan AstraZeneca. DNA vaksin. Itu berdasar nukleat. Dan yang kemudian ada dari subunit proteinnya dimasukin, Novavax. Bagaimana kualitas anti-biuk bodi yang muncul akan sama. Yang muncul akan sama. Tetapi dia yang jelas tidak akan bangkit. Nah, bagaimana vaksin itu dinyatakan aman, Bapak-Ibu? Ini adalah uji vaksin. Ada dua jenis uji vaksin. Uji pertama, vaksin akan diuji secara preklinis. Ini dilakukan uji pada non-manusia, non-human, pada binatang dan sebagainya. Setelah dilihat efek toksisitas, peracunannya semuanya aman, damai, sentosa, nggak ada masalah, maka masuk ke fase human, atau kita sebut sebagai fase uji klinis. Fase uji klinis ini juga, Bapak-Ibu, bisa lihat di sini ada beberapa fase. Ada fase satu. Fase satu ini adalah fase uji pada manusia dalam kelompok kecil. Yang dinilai apa? Antibodi, toksisitas, efek samping. Antibodinya muncul 50% lebih apa nggak? Jadi dari individu yang disuntik, itu muncul antibody nggak 50%. Kalau dia muncul antibody, berarti dianggap lebih dari 50%. Antibody yang muncul lebih dari 50% dari yang disuntik, maka dianggap vaksin itu memang mendrive atau memunculkan antibody. Kemudian toksisitas efek samping. Aman nggak? Mematikan nggak? Kalau dia aman, tidak mematikan, maka uji dilanjutkan ke fase dua. Pada uji fase dua, itu dia jumlahnya lebih besar, tetapi sudah dibagi dalam kelompok-kelompok tertentu, berdasarkan ras, suku, jenis pelamin, dan sebagainya. Nah, pada uji fase dua ini sama, dilihat lagi, disuntik lagi, dilihat antibody-nya muncul nggak? Kalau dia antibody-nya lebih dari 50% muncul, toksisitasnya, efek sampingnya tidak fatal, maka dilanjutkan kepada uji fase tiga. Di uji fase tiga ini merupakan lanjutan dari uji fase dua, tetapi dalam jumlah orang yang lebih besar. Jumlah orang yang lebih besar. Apa yang dinilai? Sama, antibody lebih dari 50% nggak? Yang dilihatnya, toksisitas efek samping. Kalau antibody-nya lebih dari 50%, toksisitasnya ringan dan efek sampingnya tidak fatal, maka pasca uji fase tiga ini, vaksin itu akan dilauncing. Aman untuk digunakan secara global. Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk diketahui bahwa vaksin-vaksin yang beredar baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, itu sudah melalui satu uji-uji klinis ini. Dan fase empat, di sini maka dilakukan pengawasan terhadap vaksin. Jadi artinya gini, sudah dilauncing, kemudian nanti akan ada reportase, berapa lama antibody-nya bertahan? Kapan Bapak-Ibu harus divaksin ulang? Ini kita lagi heboh juga, lagi dalam pengkajian mengenai vaksin ketiga untuk Nakes, katanya. Oke, kita ikutin aja regulasinya. Tapi ini mungkin sudah mulai masuk nih, di fase empat, mulai ada penelitian-penelitian, bagaimana efektivitas vaksin dan sebagainya. Tetapi uji vaksin, apabila dia sudah lewat dari fase tiga, itu sudah bisa dilauncing, dan itulah yang dilauncing di seluruh dunia. WHO tidak membuat satu perbandingan vaksin, bahwa yang A lebih bagus dari yang B. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia pada saat ibu bapak mau divaksin. Apakah vaksin itu menyebabkan kematian? Tidak, karena sudah dilewati fase 1, 2, 3. Saya beri contoh, misalnya beberapa waktu yang lalu, vaksin AstraZeneca, wah heboh sekali di media masa, pasca divaksin ada yang stroke dan sebagainya. Tetapi sebenarnya, Bapak Ibu, mungkin 25 juta orang, 86 stroke pasca vaksin. 25 juta orang lari pagi, 86-100 orang habis lari pagi, serangan jantung masuk rumah sakit. Nah, ini tidak ada satu korelasi antara bahwa lari pagi menyebabkan serangan jantung. Dan itu sudah diteliti melalui uji-uji fase klinis yang ada, dan sudah aman, dan dinyatakan juga oleh Komnas Kipri bahwa tidak ada vaksin yang mengancam nyawa, tidak ada vaksin saat ini yang dianggap berbahaya. Dan saya yakin, percaya, apabila memang pada trial-trial, dan pada temuan-temuan kemudian dianggap berbahaya, dari awal WHO sudah melakukan ban. Jadi ini, Bapak Ibu, saya harap tidak takut untuk divaksin, tetapi justru harus mendorong orang untuk divaksin. Nah, ini kemudian WHO validates Sinovac. WHO memvalidasi COVID-19, vaksin Sinovac untuk COVID-19, dan yang telah divalidasi oleh WSO, maupun yang sudah beredat, itu disinyalir juga masih tetap efektif untuk melawan varian baru. Nah, nanti kita bisa lihat, Bapak Ibu, dokter, semuanya, bahwa WHO, dengan adanya muncul varian baru, dia tidak bervisi, dia tidak bermisi untuk membuat vaksin baru untuk varian baru. Tidak. Tetapi, visi dan misi dia adalah menyebarkan vaksin-vaksin tersebut ke seluruh dunia, memperluas jumlah orang yang divaksin. Nah, Bapak Ibu, yang saya hormati, siapa saja yang menjadi target vaksin? Ini adalah penyataan PAPDI, Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia, yang di-launching 9 Februari 2021 lalu, saat awal pertama kali vaksin di-launching. Nah, kita lihat di sini ya. Sebenarnya, saya mau tegaskan di sini, bahwa apa yang dinyatakan oleh PAPDI, siapa saja yang tidak boleh di-vaksin, adalah mereka-mereka yang lagi dalam kondisi akut, Bapak Ibu. Saya punya asma, dok, boleh di-vaksin nggak? Saya punya penyakit autoimun, saya punya penyakit tiroid, saya pernah penyakit jantung, saya pernah di-bypass, saya pernah pakai ring, saya punya penyakit kencing manis, saya penyintas kanser payudara, apakah saya boleh di-vaksin? Jawabannya boleh. Sejauh itu tidak dalam kondisi akut. Artinya, Bapak Ibu, saya punya kondisi asma, tetapi pada saat di-vaksin, kalau Bapak Ibu dalam kondisi fit, tenang, tidak ada serangan asma, tidak sedang serangan asma, itu boleh di-vaksin. Yang tidak boleh itu adalah pada saat asma, Bapak Ibu sedang ngos-ngosan, sedang sesak nafas, dibawa ke tempat vaksin. Nah, ini yang ditolak, nanti ditunda vaksinnya. Penyintas kanser, tenang, aman, damai sentosa, tidak ada masalah, boleh silakan di-vaksin. Bapak Ibu ada sakit jantung, pernah di-ring, pernah di-bypass, apakah boleh di-vaksin? Tenang, minum obat, sudah sesuai dengan prosedur, dengan anjuran, tidak ada keluhan, silakan di-vaksin. Jadi, kalau kita lihat, Bapak Ibu yang saya hormati, dari kriteria-kriteria PAPD ini adalah, yang boleh di-vaksin adalah mereka yang sedang tidak dalam kondisi akut. Yang akan ditunda vaksinnya adalah mereka-mereka yang dalam kondisi yang akut. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa benefit yang kita dapatkan dari vaksin? Sebenarnya, vaksin ini mempunyai dua perspektif, dua perspektif, dua sudut pandang. Perspektif yang pertama adalah perspektif individu, perspektif yang kedua adalah perspektif komunitas. Perspektif individu adalah harapan kita, kita mau di-vaksin, kita mau di-vaksin, kita mau di-vaksin, harapan kita adalah supaya imun kita bangkit. Nah, itu adalah perspektif individu. Artinya apa? Dengan vaksin, kita berharap kita menjadi imun. Dengan vaksin, kita menjadi kebal. Tetapi Bapak Ibu, untuk perspektif individu di sini, perlu saya tekankan bahwa tidak mungkin tadi vaksin, begitu kita vaksin, maka 100% gue jamin, pasti itu akan timbul imun. 100 orang divaksin, 100-100-nya timbul imun. Tidak 100 orang divaksin, 100-100-nya kebal. Pasti begitu. Tidak. Jadi katakanlah misalnya, tingkat infeksi pada divaksin itu 80%. Artinya gini, 100 orang divaksin, hanya 80% yang kebal. Jadi tingkat tidak terinfeksi, tingkat tidak terinfeksi 80%. Artinya apa? 100 orang divaksin, hanya 80% yang kebal, tidak terinfeksi. 20% itu tidak timbul imun. Dia tidak timbul kebal. Bisa begitu. Begitu vaksin itu. Tidak hanya pada vaksin COVID, Bapak Ibu. Pada vaksin hepatitis B juga begitu. Kita mengenal ada yang namanya non-responder. Sudah divaksin segala macam, dengan berbagai merah, tidak muncul-muncul imunnya. Karena memang vaksin enggak bisa 100% muncul imun. Katakanlah 100 orang divaksin, tingkat tidak terinfeksi, hanya 80%. Berarti yang muncul atau kebal, itu hanya 80 orang. Sedangkan 20 orang, dia tidak muncul imun. Di sini kemudian, Bapak Ibu, orang menjadi berlomba-lomba, orang menjadi pano, habis vaksin, kemudian dia langsung reksa antibodi. Sebenarnya itu tidak perlu. Wah, ini saya masuk kelompok mana? Masuk kelompok 80 yang timbul imun, atau yang tidak? Lalu orang berbondong-bondong, jadi minta di reksa antibodi. Sebenarnya tidak. Tidak perlu itu. Kenapa? Karena kita mempunyai perspektif yang kedua, yaitu perspektif komunitas. Kalau kita bicara perspektif komunitas, Bapak Ibu, maka di sini yang kita harus ketahui adalah bahwa tujuan kita vaksin adalah mencapai herd immunity. Nah, ini adalah perspektif komunitas. Kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh program sebelum di mana vaksin diberlakukan. Kita lihat komunitas ini. Sebelum vaksin diberlakukan, itu, wah ini satu orang ketularan, dia menularkan 1, 2, 3. Ini menularkan lagi ke orang lain. Ini juga begitu, menularkan terus ke orang lain dan sebagainya. Tetapi setelah program vaksinasi, Bapak Ibu lihat yang warna merah ini. Ini semua orang ini kemudian divaksinasi, tapi kita lihat di sini, tidak semua orang menjadi merah, tidak semua orang menjadi imun. Ada kelompok-kelompok orang juga yang tidak imun di sini. Tetapi, Bapak Ibu, karena mungkin dia sudah dikelilingi oleh orang-orang yang imun, orang-orang yang tidak imun ini, dikelilingi oleh mayoritas orang yang imun, maka di sini kasus COVID akan turun. Di sini akan tercapai pemutusan rantai infeksi, harapannya demikian, dan di sinilah tercapai herd immunity. Jadi, saya mau sampaikan di sini, Bapak Ibu, kalau misalnya saya kasih contoh tadi, 100 orang divaksin yang timbul imun cuma 80, kemudian kita masuk kelompok 20, sebenarnya nggak usah takut. Begitu divaksin, jangan lepas protokol kesehatan sampai di state bahwa kita herd immunity. Artinya di situ kita sudah boleh lepas protokol kesehatan. Jadi, begitu divaksin, tidak perlu Bapak Ibu ketahui apakah kita imun atau tidak. Tidak perlu diketahui apakah Bapak Ibu muncul antibody atau tidak. Tidak perlu diketahui. Begitu vaksin, langsung kita lakukan protokol kesehatan. Dengan harapan, kalaupun kita masuk di kelompok 20 persen, misalnya, yang tidak imun itu, tetapi kita sudah di cover oleh lingkungan sekitar kita yang memang imun. Sehingga harapannya kasus akan turun, transmisi akan turun, dan di sinilah tercapai herd immunity. Jadi, ada dua perspektif Bapak Ibu. Vaksin perspektif untuk pribadi, harapannya mencapai antibody, mencapai kekebalan, tetapi kalaupun tidak mencapai kekebalan, ada perspektif yang kedua, yaitu perspektif komunitas. Tercapai herd immunity, kita masuk di kelompok 20, tapi 80 persen orang kita sudah imun, maka kita aman, tenang, damai, kasus turun diharapkan transmisi atau penularan pun terlalu. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah pernyataan dari Dr. Dr. Saliaman Nasution. Bagaimana, apa itu reproductive number? Jadi, beliau menyatakan bahwa kita tujuannya untuk mencapai herd immunity adalah menurunkan reproductive number. Reproductive number ini adalah berapa kemungkinan jumlah orang yang dapat ditularkan oleh satu orang penderitaan COVID. Nah, beliau menyatakan bahwa row atau reproductive number kita di Indonesia berkisar antara 1,5 sampai dengan 3,5 orang. Di sini artinya apa? Bahwa setiap satu orang yang pernah COVID di Indonesia itu berpotensi menularkan 1,5 sampai 3,5 orang. Dan herd immunity itu apabila tercapai 40 sampai 70 persen individu imun. Jadi kalau kita mencapai 70 persen aja orang Indonesia imun, maka kita sudah mencapai herd immunity. Sudah mencapai herd immunity. Apapun itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ini adalah perspektif individu. Jadi, kalaupun masuk di kelompok yang 20, tapi ketika rakyat Indonesia sudah divaksin semua dan sudah imun mencapai 70 persen, maka di situ kita akan bisa lepas protokol kesehatan di mana kasusnya sudah turun dan penularannya sudah bisa kita atasi. Jadi, jangan pusing dengan antibody pasca vaksin. Nah, ini contoh ya. Hanya sebagai ilustrasi aja, saya ini dokter internis, klinisi, bukan ahli kesehatan masyarakat ya. Tetapi ini contoh sama gini. Bagaimana efekasi vaksin itu dihitung? Nah, ini dibandingkan Bapak Ibu, dua kelompok. Yang belum vaksin dan yang sudah vaksin. 1.000 belum divaksin, 1.000 sudah divaksin. Dari 1.000 yang belum divaksin, 800 terinfeksi. Kita ikutin terus ya. Dari 1.000 yang sudah divaksin, diikutin 200 orang terinfeksi. Berarti tingkat terinfeksi adalah di sini 0,8, ini 0,2. Efekasi vaksin sama dengan tingkat terinfeksi belum vaksin, dikurang tingkat terinfeksi sudah vaksin, dibagi tingkat terinfeksi belum vaksin. Jadi kalau kita hitung di sini, berarti 0,8 dikurang 0,2 dibagi 0,8 dikali 100 persen. Berarti di sini efekasi dari vaksinnya itu 75 persen. Nah, kemudian dia muncul varian baru. Nah, ini varian baru muncul. Begitu muncul varian baru, tingkat, maaf, ini tadi naik ya. Belum divaksin, 1.000 terinfeksi 900 naik. 900, maaf, saya rubah ya. Kemudian yang sudah divaksin, 1.000 terinfeksi naik 300. Jadi di sini tingkat terinfeksi 0,9, yang kelompok sudah divaksin 0,3. Jadi 0,9 kurang 0,3, sama dengan dibagi 0,9 persen dikali 100 persen. Di sini Bapak-Ibu turun katanya, efekasinya turun dari 75 persen jadi 66 persen. Tetapi Bapak-Ibu di sini, kita lihat tingkat tidak terinfeksi sudah divaksin, ini turun kan? Kalau tadi kita lihat di sini, tingkatnya itu adalah 0,2 atau 20 persen, berarti yang tidak terinfeksikan 80 persen. Di sini di tingkat yang tidak terinfeksinya 80 persen, turun menjadi 70 persen, karena yang terinfeksi yang sudah divaksin itu 30 persen. Jadi dia turun 80 persen menjadi 70 persen, setelah ada varian baru. Tetapi di sini Bapak-Ibu, apakah WHO menyarankan untuk menciptakan vaksin untuk varian baru? Tidak. Kenapa? Karena pesannya apa dengan turunnya tingkat tidak terinfeksi yang sudah divaksin ini? Pesannya apa bagi kita? Pesannya adalah seperti yang disampaikan oleh WHO, dan terus-menerus diganggungkan oleh pemerintah kita, bahwa apabila benar, ini contoh saja ya, cuma sebuah ilustrasi, bila benar dari semua orang yang divaksin 80 persen, diantaranya imun, jadi 800 sampai 1000 sampel, misalnya dibutuhkan 80 juta, jadi kalau tadi sebelum ada varian, sebelum ada varian baru, dia bilang tingkat tidak terinfeksinya itu 80 persen. Tidak terinfeksi 80 persen. Sebelum ada varian. Sedangkan sekarang dihitung oleh ahli kesehatan masyarakat, ada 80 juta orang imun untuk mencapai herd immunity. Harus ada 80 juta. Dengan efektivitas 80 persen tersebut, untuk mencapai jumlah orang, 80 juta orang untuk mencapai herd immunity, berapa jumlah orang yang harus divaksin? Jumlahnya 100 juta orang. Gitu. Ya kan? Divaksin. Eh muncul ada varian baru, gitu ya Bapak-Ibu ya. Muncul. Turunlah dia. Dari 80 persen, tingkat tidak terinfeksinya menjadi 70 persen. Tingkat tidak terinfeksinya. Maka di sini WHO maupun pemerintah tidak memerintahkan untuk menciptakan vaksin baru, untuk varian baru. Setelah muncul varian baru, tingkat tidak terinfeksi pasca vaksin, 80 persen turun jadi 70 persen. Maka yang harus dilakukan di sini, angka untuk mencapai herd immunity-nya tetap 80 juta. Tetapi karena dia turun tingkat tidak terinfeksinya 70 persen, maka di sini yang harus dicapai adalah jumlah orang yang harus lebih banyak untuk divaksin. Agar tetap 80 juta. Karena 80 juta syaratnya, itu contoh ya, syaratnya misalnya untuk mencapai herd immunity. Jadi Bapak-Ibu, dengan kata lain, dengan munculnya varian baru, katakanlah dia menurunkan efikasi dari vaksin, bukan vaksin baru yang kita cari, tetapi perluasan jumlah orangnya harus lebih banyak lagi yang divaksin. Karena kembali lagi kepada strategi WHO, bahwa dengan adanya varian baru, delta, alpha, beta, lambda, kata, zeta, eta, epsilon, dan sebagainya, tetap strateginya cuma dua. Protokol kesehatan tidak berubah, karena memang modus penularannya juga tidak berubah, tetap melalui droplet, bukan melalui berpapasan atau melalui udara. Yang kedua adalah vaksin tetap diperluas, bahkan semakin harus dengan jumlah orang yang lebih banyak, supaya jumlah orang untuk mencapai herd immunity-nya itu terpenuhi kembali. Nah, strateginya cuma dua ini, Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk mencapai herd immunity. Nah, ini akhirnya, jangan lepas protokol kesehatan, dan galakkan vaksinasi. Sebelum kita di-statement bahwa kita mencapai herd immunity, Bapak-Ibu, maka jangan lepas masker, jangan lepas protokol kesehatan, dan tetap disiplin pada protokol kesehatan. Jadi setelah di-vaksinasi juga jangan euforia, merasa sudah kebal, bebas, bisa pesta, bisa kemana-mana. Tetap dengan protokol kesehatan, sampai statement dinyatakan bahwa kita sudah herd immunity. Dan ini, Bapak-Ibu, tidak ada perubahan strategi. Dan demikian mungkin, ini Wisma Atlet 22 April 2020. Ini saya memberikan satu, diminta oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan satu training kepada para dokter di Wisma Atlet. Ini semua dokter dari Lampung, Bali, Kalimantan, Aceh, Medan, dan sebagainya. Mereka dengan semangat mudah datang ke Wisma Atlet waktu itu untuk bisa memberantas COVID-19. Saya sangat terindu pada mereka, saya sangat ingin berjumpa, namun saya yang belum sempat berjumpa, mudah-mudahan mereka dalam kondisi sehat, wala fiat semua. Ini Bapak-Ibu bisa lihat, jendela semua dibuka, kita berkumpul dalam satu ruangan, jarak satu meter semuanya, dan kita semua menggunakan masker bedah, sesuai dengan apa yang dicanangkan secara evidence medis. Nah ini saya, Bapak-Ibu, sudah satu setengah tahun ini, saya tidak merawat pasien umum. Jadi yang saya rawat di UGD, di ICU, di bangsal adalah pasien COVID. Sama sekali tidak pernah menyentuh pasien yang lain, hanya pasien COVID yang saya rawat, sampai-sampai semua dokter takut, semua orang takut, kita masuk di koridor, dokter COVID, dokter COVID, langsung kabur. Semuanya nggak ada yang mau satu lift. Tapi ya itu memang, sudah, resiko. Jadi, wah ini, bagaimana takut? Kalau dibilang takut, takut. Deg-degan, pulang saya juga takut. Jangan-jangan udah ketularan COVID nih gue. Menularkan nggak ke keluarga. Tapi ya itu ya, kalau kita takut, kalau berperang, jangan jadi tentara. Kalau kita takut virus, jangan jadi dokter. Ini memang adalah resiko dan tanggung jawab. Saya mohon pada Bapak-Ibu, semua yang saya hormati, tolong jaga kesehatan, tetap pada protokol kesehatan, jaga vaksinasi, dan jaga NAKES kita. Satu-satunya cara menjaga NAKES, kalau Bapak-Ibu memang masih sayang dengan NAKES kita Indonesia, tolong cukup dua itu. Protokol kesehatan, disiplin, ingatkan satu sama lain. Kemudian laksanakan vaksinasi. Dengan itu, dengan Bapak-Ibu melakukan itu, maka Bapak-Ibu menjaga kami sebagai NAKES Indonesia. Dan ini, kalau boleh pamer sedikit, saya sebagai Ketua Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Pondok Minta Bintaro Jaya, waktu itu bangga dan berbahagia sekali karena kita mendapat award dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia sebagai Rumah Sakit Swasta Terbaik dalam menghadapi era pandemi COVID-19. Dan demikian, Bapak-Ibu, terima kasih. Tetap semangat, tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tetap produktif, tetap positif, tetap optimis untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Saya, Dr. Ronald Iwanto, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, namun dengan segala macam etikat baik, kami mendoakan Bapak-Ibu selalu tetap sehat, selalu tetap dalam lindungannya. Demikian, Bapak-Ibu, yang saya hormati. Untuk waktu dan kesempatan, saya kembalikan kepada Dr. Ferdi Iskandar. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Dr. Ronal. Wah, penjelasan yang sangat luar biasa, sangat komprehensif, dan betul-betul ini ya, memberikan wawasan baru. Oke, saya lanjut izin share screen ya, dok. Oke, jadi berikutnya, ini adalah jadwal untuk Dr. Ronal ya. Jadi bagi yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Ronal, bisa lihat jadwal beliau, yaitu di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Yaitu hari Kamis, jam 9 sampai 12 pagi, Jumat, jam 14 sampai 17, dan Sabtu, jam 8 sampai 11.30. Dan di hari Kamis dan Sabtu, Dr. Ronal ada jadwal telemedicine. Jadi buat yang masih punya pertanyaan, banyak nih, puluhan pertanyaan, bisa datang ke dokter Ronal untuk konsultasi lebih lanjut. Nanti informasi dan registrasi bisa dilihat di, di sini ya, saya gunakan laser pointer. Informasi dan registrasi Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, Klinik Penyakit Dalam, lantai 2, bisa dihubungi 021-2569-5200. extension 2. Saya ulangi, di Klinik Penyakit Dalam, lantai 2, RS Pondok Indah Puri Indah, 021-2569-5200. Extension 2. Dan ini untuk sekilas membahas yang tadi, Dr. Ronal. Jadi karena tadi ada hoax atau fakta. Nah ini, coba saya bahas ya dok ya, kalau misalkan memang sudah sesuai, bisa lanjut. Jadi yang pertama, varian baru COVID lebih bunah menular. Ini hoax ya dok ya. Oke, yang kedua, penggunaan masker medis lebih baik daripada masker kain. Ya ini fakta. Lalu yang ketiga, susu yang gambarnya hewan kulit putih, bulu putih itu ya, bisa menyembuhkan COVID-19. Ya ini hoax juga. Lalu keempat, pasien isoman gejala ringan tidak perlu antibiotik. Ini fakta. Lalu kelima, pemeriksaan antigen negatif, artinya, bebas COVID-19. Nah ini hoax ya. Kalau antigen negatif, harus kita konfirmasi dengan PCR lagi ya, Dr. Ronal ya. Berikutnya, keenam, semakin tinggi CT value pada PCR test, semakin parah infeksi COVID yang diderita pasien. Nah ini juga hoax ya dok ya. Lalu yang ketujuh, saya sudah pernah terinfeksi COVID-19. Berarti saya sudah kebal terhadap COVID-19. Ya ini salah ya, hoax ya dok ya. Ya ini sebenarnya dok, kalau nomor tujuh, ini saya lihat bahwa, memang kebal, tetapi memang nggak bisa ditentukan. Jadi memang kalau kebal, memang fakta. Kemudian yang nomor satu, tadi izin Dr. Fendi, ini lebih mudah menular dalam arti, dia lebih cepat memang nempel katanya ke sel badan kita. Tetapi penularannya, cara penularannya sama, tetap melalui percikan nuda. Jadi tidak berubah. Nah mungkin itu dokter. Oke, baik dong. Berarti yang tujuh, kebal, tapi kita tidak dapat memastikan ya dok. Saya sudah pernah. Baik, berikutnya nomor delapan, vaksin varian tertentu menyebabkan pengentalan darah, bahkan kematian. Nah ini gimana dok? Ini juga hoax ya. Vaksin varian tertentu, tidak menyebabkan pengendalan darah, bahkan kematian. Jadi tidak ada vaksin yang bikin kematian, sejauh ini vaksin amat. Oke, baik dokter. Dan yang terakhir, ke sembilan. Setelah divaksin, pada saat dites PCR, akan menjadi positif. Nah ini juga hoax ya dok ya. Tadi yang dokter sudah jelaskan ya. Ada kemungkinan, orang yang datang saat divaksin, itu sudah dalam masa inkubasi ya dok ya. Iya, iya dokter. Betul. Oke, baik. Terima kasih dokter Ronald. Oke, baik. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan, kalau bapak ibu mau berkonsultasi dengan dokter Ronald, jadi bisa langsung datang ke rumah sakit, nanti ada pengukuran suhu tubuh, pemberlakuan physical distancing, lalu proses dense infeksi, lalu kami juga mewajibkan semua pasien, pengunjung, dokter, bahkan karyawan, untuk menggunakan masker. Hand sanitizer juga tersedia, west tafel untuk cuci tangan, serta touchless buttons. Jadi, kalau naik lift, kita tidak perlu tekan tombolnya, tapi bisa hanya touchless, jadi di depannya saja. Dan di Puri Indah saat ini, juga sudah tersedia eskalator, untuk memudahkan mobilitas bapak ibu ke area poli rawat jalan kami. Nah, ini pesertanya antusias sekali dok, jadi sangat banyak pertanyaannya nih, ada sekitar 40-an. Nah, ini mohon maaf sebelumnya mungkin tidak akan bisa dijawab semua, jadi saya akan mencoba menyatukan beberapa pertanyaan yang memang mirip-mirip. Ya, jadi, untuk pertanyaan pertama dok, ini terkait dengan pertanyaan fenomena long COVID. Jadi, yang gejalanya menetap setelah, walaupun PCR-nya negatif. Nah, jadi ada yang setelah PCR negatif, tapi tetap hidungnya masih belum bisa mencium, terus juga kok seseknya masih ada, masih perlu oksigen. Nah, ini mungkin saya tertarik dengan penjelasan dokter Ronald nih, kalau pas lagi di visit COVID ya. Jadi, dokter Ronald tuh selalu menjelaskan dengan perumpamaan. Jadi, dianggap misalkan tubuh kita sebagai gedung atau jalanannya itu aspal, nah, COVID ini datang itu kayak gempa ya dok ya. Gempa ini bikin gedungnya hancur, jalanannya rusak. Nah, jadi memang butuh waktu untuk jalanan atau gedungnya direnovasi. Nah, ini sama kayak COVID ya. Mungkin seperti itu ya dok ya, dokter Ronald mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut lagi dok. Sangat betul sekali dokter Verdi. Jadi, Bapak-Ibu, betul, tadi yang disampaikan oleh dokter Verdi adalah betul, ilustrasinya seperti itu. Kita bayangkan bahwa saluran nafas kita itu seperti gedung. Begitu virus itu datang ke kita, kemudian dia dalam tangan, seperti dia bakar, dia bikin kerusakan, dia ngelempar bom ke sana ke sini. Kemudian virus itu mati sendiri. Sebenarnya matinya karena nanti bodi kita juga sendiri. Nah, tetapi permasalahannya ada orang-orang. Memang self-healingnya agak lambat. Karena kan begitu gedungnya hancur, rusak, catnya rusak, rekonstruksinya goyah, dia sebenarnya memperbaiki diri sendiri. Nah, tetapi di situ masih ada memang yang, karena belum optimal, paru-parunya naik turun masih sesak, kadang-kadang masih nggak enak, badannya masih capek. Nah, kemudian ada yang penciumannya belum kembali, dan sebagainya. Beberapa ahli, Bapak Ibu menyatakan ini long COVID, tetapi ada beberapa ahli juga yang menyatakan, ah, nggak setuju dengan istilah ini. Karena kalau long COVID ini seolah-olah COVID-nya masih ada di dalam, padahal udah nggak ada. Kan tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya COVID-nya itu, walaupun PCR masih positif, COVID-nya itu sebenarnya sudah tidak ada, karena PCR juga nggak bisa lagi membedakan virus itu mati. Nah, jadi ada para ahli yang menyatakan istilah ini dengan istilahnya PASC, Post Acute Sequel on COVID-19. Sebagian masih menyatakan long COVID. Tetapi pada dasarnya, di situ memang long COVID-19 ini dinyatakan memang bukan karena virus yang masih ada sebenarnya, tetapi recovery-nya. Apakah sudah ada jurnal terkait hal ini dari WHO misalnya? Jurnal-jurnal khusus dari WHO belum secara intak dinyatakan demikian. Karena pada long COVID itu sebenarnya resiko penularan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kondisi yang bahaya, yang memang lagi dalam kondisi COVID. Kedua adalah resiko penyakit. Kalau misalnya dia dipulangkan di rumah sakit dengan kondisi yang setelah stabil, tapi dia masih fatigue, masih capek-capek, segala macam. Biasanya kita bantuan fisioterapi, jadi bukan satu kondisi akut yang berbahaya bagaimana. Memang pada kondisi-kondisi tertentu, memang kadang-kadang berat, sehingga seringkali berobat bolak-balik. Tetapi artinya secara umum bahwa long COVID ini dinyatakan bahwa dia kondisi yang sangat berbahaya sampai letal, memenyebabkan kematian, secara umum tidak. Apa penyebab terjadinya long COVID sindrom ini padahal virus sudah tidak terdeteksi atau negatif? Nah, itu tadi Bapak-Ibu. Jadi dia self-healing-nya. Jadi upaya membangunnya belum selesai. Rekonstruksi dari akibat peninfektif itu belum selesai. Apakah bisa berakhir? Bisa. Itu bisa. Sejauh ini, pokoknya karena itu kita tingkatkan rebuild-nya, pemberian vitamin, fisioterapi kalau perlu, dan sebagainya. Demikian dokter, Bapak-Ibu, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Oke, baik Dr. Ronald. Sebetulnya sangat informatif itu juga sering saya gunakan kalau menjelaskan ke pasien. Jadi memang banyak yang langsung, oh iya, mengerti dok. Oke dok, terus pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin lanjut lagi PASC tadi ya dok ya, setelah COVID. Jadi ada yang setelah PCR negatif, tetapi masih tetap harus minum pengencer darah, yang paling banyak mungkin biasa sarelto atau lixiana ya dok ya, karena dedimer-nya itu masih naik terus, walaupun PCR sudah negatif. Nah, itu jadi apakah darah kentalnya itu, dedimer peningkatan itu akan terus-terusan dok? Seberapa sering harus diperiksa, dan maintenance-nya harus seperti apa? Ya, terima kasih dong. Sejauh Bapak-Ibu tidak memiliki satu comorbid ya, kelainan darah sebelumnya, dan memang karena dedimer-nya itu naikkan COVID, maka secara umum pasca COVID, dia juga akan membaik sendiri. Tetapi memang, kalau kita lihat experience-based ya, dari pengalaman praktek sehari-hari, ada orang yang dedimer-nya cepat banget turunnya, tapi ada orang yang lambat gitu ya, sampai harus minum sarelto atau lixiana, misalnya obat-obatan pengencer gitu lah, sampai ada yang minum itu, sampai ada yang satu bulan juga ada. Tetapi yang jelas, kalau memang dia masih tinggi terus, ada baiknya mungkin sekitar seminggu sekali, bisa dikontrol ke dokter, dan jeda seminggu itu, selama seminggu itu, bisa mengkonsumsi obat-obat mengenceri arah sesuai anjuran dokter. Tetapi pada umumnya Bapak-Ibu dokter, kalau tidak sekali lagi, kalau tidak mempunyai satu kondisi comorbid penyakit darah sebelum penyakit COVID, dan itu memang disebutkan karena COVID, mata COVID-nya selesai, pada umumnya dia akan membaik sendiri. Demikian dokter, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Ya, baik dokter Ronald, terima kasih jawabannya. Lalu ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita sekarang mulai masuk ke vaksin ya dok. Ini juga banyak nih pertanyaan mengenai vaksin. Nah, jadi misalkan nih, kayak yang kasus tadi dok, misalkan saya sudah vaksin yang pertama, eh nggak taunya, dua minggu kemudian saya terinfeksi COVID, kan harusnya udah ada jadwal nih buat yang vaksin kedua dok. Nah, itu vaksin keduanya gimana dok? Boleh diberikan, atau tunggu sampai negatif, baru jadwal yang kedua dok? Ya, baik, Pak Sandra. Ya, kalau ibu pertama kali divaksin, kemudian dikena COVID, gitu kan. Nah, tadi rekomendasi dari PAPDI, 9 Februari 2021, ya, itu disampaikan bahwa yang ditunda vaksinnya adalah pada individu-individu yang berada dalam kondisi akut. Nah, jadi kalau ibu sekarang dalam kondisi kena COVID, demam, atau lagi batuk pilak, atau mungkin bahkan, ya maaf ya, dan seserabat dan sebagainya, itu sebaiknya ditunda. Jadi jangan diteruskan, karena ibu sedang berada dalam kondisi akut. Kapan bisa diteruskan? Divaksinlah setelah ibu menjadi penyintas. Ya, setelah sembuh artinya. Nah, berapa lama ibu boleh divaksin setelah sembuh? Rekomendasi PAPDI memang menyebutkan tiga bulan setelah sembuh, setelah divaksin. Tetapi rupanya, tiga bulan itu adalah suatu syarat administratif. Kalau bapak ibu membaca di buku atau rekomendasi dari WHO, tidak ada satu rekomendasi pun yang menyatakan bahwa ada jeda waktu antara bapak ibu sembuh kemudian dengan vaksin ulang. Itu nggak ada masalah. Nah, bukasandra yang saya hormati, saran saya ketika ibu pertama kali divaksin AstraZeneca, kemudian ibu positif COVID, maka jalani isolasi dengan baik, obat-obatan sesuai instruksi dari dokter. Pasca ibu sembuh dari COVID dan memang ibu sudah dalam kondisi fit, aman, damai, sentosa, tidak ada gejala, baik. Nah, pada saat itu ibu boleh lanjutkan vaksinnya yang kedua. Nah, ini pertanyaan dari ibu Kasandra. Untuk yang darahnya mengental karena COVID, apakah setelah darahnya normal ada kemungkinan untuk mengental lagi? Nah, tadi mungkin sudah dijawab ya, dokter Reddy ya. Nah, jadi setelah COVID, umumnya kalau ibu tidak ada comorbid, penyakit darah sebelumnya, pasca COVID, kalau memang hanya COVID menjadi penyebab pengentalan darah itu, maka COVID-nya selesai, maka pengentalan darahnya umumnya akan berselesai juga. Hanya memang bukasandra harus sabar. Ada orang yang cepat, tapi ada juga orang yang lambat. Nah, itu kita nggak tahu kenapa, karena memang sespor masing-masing tubuh itu berbeda-beda. Seberapa sering Dedimer harus diperiksa? Pas kalau ibu menjadi penyintas COVID, bisa ibu periksa seminggu sekali, dan selama seminggu itu, kalau misalnya memang masih kental, Dedimer yang masih tinggi, ibu bisa diberikan obat-obatan untuk penurun Dedimer. Apakah harus makan sarelto dosis rendah setiap hari? Untuk dosis dari sarelto tergantung memang dari Dedimer dan dari pertimbangan dokter. Tapi gunakan pertimbangan dokter untuk bisa mengkonsumsi sarelto sesuai dengan kebutuhan ibu Kasandra. Mungkin demikian, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Baik, dokter Ronald. Nah, ini pertanyaan dari Pak Kevin sangat banyak ya. Mungkin ini kita bisa pilih beberapa, dok. Ini mungkin yang pertanyaan nomor dua, dok. Vaksin yang cocok untuk 12 tahun ke bawah. Apakah meng-cover COVID bisa gunakan vaksin influenza dan neomococcus? Ya, mungkin seperti jawaban dokter Ronald tadi, vaksin yang tersedia adalah yang terbaik ya, dok. Vaksin COVID yang tersedia yang terbaik. Lalu ini tadi ada juga pertanyaan, dok, mengenai plasma konvalesan. Nah, ini yang pertanyaan dari Pak Kevin. Syarat seorang bisa terima plasma konvalesan. Dan juga tadi ada pertanyaan, dok. Mengapa untuk plasma konvalesan ini bisanya hanya dari survivor atau penyintas COVID, dok? Bukan bisa dari orang yang sudah divaksin. Apakah antibody-nya berbeda? Demikian, dok. Ya. Terima kasih, Pak Kevin. Satu, mungkin saya akan jawab pertanyaan nomor dua dari Pak Kevin ya. Pak Kevin, yang cocok untuk anak-anak di bawah 12 tahun, saat ini anak-anak di bawah 12 tahun ke bawah belum direkomendasi untuk vaksin. Nah, waktu awal memang yang rekomendasi vaksin di Indonesia adalah umur 18 tahun ke atas. Tetapi kemudian di Amerika CDC mengeluarkan umur 12 tahun ke atas. Yang baru kemudian oleh Kementerian Kesehatan kita diperbolehkan usia 12 tahun ke atas untuk vaksin. Jadi, kalau usia 12 tahun ke bawah, saat ini memang belum bisa untuk vaksin COVID. Apakah bisa digunakan vaksin influenza atau vaksin penyemokok? Belum. Jadi, jangan digunakan vaksin influenza untuk penyemokok atau penyemokok untuk COVID-19. Karena dua vaksin ini adalah vaksin yang berasal atau untuk mikroorganisme atau makhluk yang berbeda. Jadi, nggak akan ada gunanya. Jadi, untuk 12 tahun yang ke bawah, itu belum kita rekomendasikan untuk vaksin. Tetap pada protokol kesehatan, jaga mobilitas, jangan kemana-mana. Vaksin 12 tahun ke atas, yang terbaik untuk COVID-19 adalah vaksin yang tersedia pada saat kita akan divaksin. Nah, kemudian yang pertanyaan warna 4 dari Pak Kevin tentang syarat menerima plasma konvalesan. Untuk menerima plasma konvalesan sebenarnya tidak ada syarat tertentu. Tetapi harus diingat Pak Kevin, seperti yang dinyatakan tadi oleh College Physicians of Singapore, itu mereka pun, dan juga sampai saat ini WHO pun belum merekomendasi sebenarnya terapi plasma konvalesan. Karena benefit-nya belum ada, risk-nya masih tanda tanya. Risikonya masih tanda tanya. Oleh karena itu, sampai saat ini belum ada rekomendasi atau protokol sebenarnya bahwa plasma konvalesan itu sebagai terapi pada COVID-19. Nah, oleh karena itu juga menyambung pertanyaan nomor 5, kenapa harus dari penyintas? Tidak bisa dari orang yang sudah divaksin dua kali. Ini pun belum ada penelitian. Dua-duanya baik yang sudah divaksin maupun yang sudah menjadi penyintas. Memang betul, dua-duanya akan muncul. Ini, apa namanya, antibody. Tetapi sekarang belum ada penelitian, Pak Kevin, bahwa apakah sekarang baik orang yang dari penyintas maupun juga dari yang divaksin, itu memang akan memberikan satu adekuasi munculnya, apa namanya, fungsi dari plasma konvalesan ini. Tetapi memang pada perkembangan awal, plasma konvalesannya diambil dari penyintas, bukan dari orang yang sudah divaksin. Oleh karena itu protokolnya tetap diambil dari penyintas. Tetapi baik dari penyintas maupun dari pasien, sebenarnya dua-duanya belum evidence atau rekomen untuk digunakan pada pasien-pasien COVID-19. Kemudian, COVID-19 bisa menyebabkan lansia delirium, kalau ia seberapa besar? Apakah sama dengan gejala dimensia? Delirium ini mungkin dalam arti brain hypoxia. Jadi kalau misalnya dalam kondisi hypoxia, dalam kondisi oksigennya turun, capaian ke otak tidak tercapai, maka bisa saja timbul kacau. Bicaranya kacau, mulai timbul kesadaran berkabut. Bisa saja. Kalau ia seberapa, apakah sama dengan gejala-gejala dimensia? Kita lihat, kalau gejala dimensia itu kan dia dimensia retrograde, jadi dia lupa dan sebagainya. Kalau delirium, itu dia kesadaran berkabut. Jadi dia banyak ngoceh, ngomong, hal-hal yang sebenarnya seperti halusinasi. Jadi dia kacau. Bisa dibedakan dengan dimensia. Mungkin demikian Pak Kevin, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih, Bapak-Ibu, dokter. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Perjawabannya sangat lengkap. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf ya, Bapak-Ibu. Tidak bisa semua pertanyaan kami jawab. Kami bantu pilihkan. Ini pertanyaan terakhir yang bisa kami jawab saat sesi ini. Dokter Ronal, perlukah terapi vitamin D dosis tinggi pada pasien COVID-19? Lalu yang kedua, apakah penggunaan oseltamivir atau antivirus lainnya masih direkomendasikan? Begitu, dok. Terima kasih, dokter Ferdi. Terima kasih, Bapak-Ibu. Vitamin D memang adalah suplemen yang memang direkomendasikan pada COVID-19. Tetapi berbagai macam keputakaan menyatakan dosisnya antara 2.000 sampai 5.000. Ya, mungkin ada yang menggunakan 10.000, 50.000. Ya, itu memang si pasur. Ada berbagai macam keputakaan. Namun, secara klinis, kami sebagai klinisi, kami mengambil keputakaan dosis vitamin D 2.000. Ya, maksimal 5.000. Itu yang digunakan pada pasien-pasien COVID-19. Jadi, boleh diberikan. Manfaat, jujur saja, belum kita ketahui sebenarnya. Ya, apakah memang betul bahwa pasien-pasien yang diberikan vitamin D dosis tinggi atau vitamin D itu bisa menurunkan angka kematian? Nah, itu kita belum ada satu penelitian. Jadi, vitamin D hanya diberikan sebagai suplemen, bukan sebagai terapi definitif pada COVID-19. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan osaltamifir atau antivirus lainnya masih direkomendasikan? Bapak-Ibu, saat ini, pada awal, sebenarnya WHO mengeluarkan satu rekomendasi awalnya, remdesivir. Jadi begini, saya sedikit menyentuh masalah medis. Jadi, virus itu, Bapak-Ibu, dia masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia memperbanyak diri. Dia mereplikasi diri. Istilahnya memperbanyak diri. Nah, setelah memperbanyak, dia menginfeksi sel yang lain. Memperbanyak lagi, menginfeksi sel dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa memperbanyak diri dan dia masuk ke dalam sel, itu dia membutuhkan satu enzim. Untuk COVID-19, Bapak-Ibu, enzim yang dibutuhkan adalah enzim RNA-dependent RNA-polimerase, namanya. Itu enzim yang dibutuhkan atau yang digunakan oleh COVID-19 virus untuk bisa melakukan penetrasi masuk ke dalam jaringan kita. Dan memperbanyak diri di situ. Tetapi, Bapak-Ibu, di sini, yang menjadi obat untuk anti-RNA-dependent RNA-polimerase tersebut, sebenarnya adalah remdesivir. Fafipiravir. Ini yang digunakan. Tetapi, kalau Bapak-Ibu lihat, dari rekomendasi WHO, ternyata remdesivir, itu dia juga tidak memberikan outcome yang cukup baik untuk COVID-19. Cilaka ya, cilaka itu. Nah, demikian juga Fafipiravir. Tidak memberikan rekomen yang cukup baik, outcome yang cukup baik untuk bisa mencegah atau menghambat virus COVID. Jadi, di sini saya katakan bahwa memang virus COVID ini belum ada obat definitifnya. Bagaimana dengan Oseltamivir? Nah, Oseltamivir ini, Bapak-Ibu, ini dikenal dan populer dulu pada zaman infeksi virus avian flu, flu burung. Nah, flu burung ini, dia menggunakan enzim namanya neuraminidase supaya bisa melekat pada sel host, pada sel tubuh orangnya, dan memperbanyak diri. Jadi, bukan enzimnya beda dengan enzim si COVID-19. Sehingga, Bapak-Ibu, Oseltamivir tidak direkomendasikan untuk terapi COVID-19. Remdesivir saja sekarang sudah berkurang rekomendasinya. Sudah tidak harus secara rutin pasti digunakan. Sebenarnya, dari WHO. Apalagi Oseltamivir atau antivirus lain. Ada Lopinavir, Ritonavir. Itu juga tidak digunakan. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu, mungkin saya sambungkan kepada isoman. Tips isoman. Apa yang harus dikerjakan pada saat isolasi mandiri. Saya memandang bahwa kalau kita lihat tadi di rekomendasi WHO 6 Juli 2021, itu bahkan remdesivir saja sudah marginal. Jadi, dia sudah tidak rekomendasi utama. Fafipirafir atau Afigan, apalagi tidak ada rekomendasi. Nah, sebenarnya kalau saya lihat lama-lama WHO ini, kalau pada kondisi isoman, kondisi ringan, itu sebenarnya Bapak-Ibu hindari penggunaan banyak obat. Jadi, yang disarankan oleh dia sebenarnya sepertinya ini mengarah pada cukup istirahat, cukup minum, cukup nutrisi, positive thinking, optimis. Kemudian, suplementasi bisa konsumsi vitamin C, vitamin D, bisa konsumsi zinc. Konsumsi cairan, preksa, dedimer, mungkin sekitar 3-5 hari konsultasikan ke dokter yang bersangkutan. Nah, ini yang tips daripada isolasi mandiri. Sampai kapan kita ending isolasi? Yaitu, kalau WHO, 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Selesai. Kalau CDC, 10 hari plus 24 jam bebas gejala. Apakah setelah itu kita harus PCR ulang? Tidak. Karena PCR tidak bisa membedakan virus hidup dan virus mati. Mungkin itu, Dr. Ferdi, Bapak-Ibu, semoga terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ronal atas presentasinya dan juga jawaban-jawabannya yang sangat menjelaskan ya dok. Ini sangat jelas sih dok. Saya harap sih semua peserta bisa mencerna dengan baik. Dan mohon maaf sekali lagi Bapak-Ibu, karena keterbatasan waktu, jadi tidak bisa semua jawaban kami tanyakan kepada Dr. Ronal. Tapi nanti pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab melalui email. Namun, kalau misalkan memang masih belum puas nih Bapak-Ibu, aduh dijawab lewat email doang. Nah, Bapak-Ibu bisa langsung konsultasi ke Dr. Ronal. Tadi ya, di Poli Internis Lantai 2, Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, hari Kamis sampai Sabtu, bisa on-site atau telemedicine. Jadi hubungi call center kami di, boleh catat, 021-2569-5200, extension 2, untuk pendaftaran. Saya ulangi sekali lagi, call center Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, yaitu 021-2569-5200, extension 2. Ya, jadi kita sangat bersyukur, Bapak-Ibu, kita mendapat banyak informasi berharga dari Dr. Ronal, dan banyak peserta sangat bersemangat ya, dalam pembahasan kali ini pertanyaannya pun sampai 40 lebih. Ya, kami harap apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ronal hari ini bermanfaat buat Bapak-Ibu dalam menjaga agar kita semua tetap aman di masa PPKM darurat ini. Jadi, ikuti terus webinar RSPI Group selanjutnya, yaitu COVID-19 pada anak dan penanganannya. Sekian acara webinar dari kami, jika ada yang kurang berkenan, dan untuk kurang lebihnya, iya dok? Iya dok, izin mungkin saya sepatah dua patah kata untuk Bapak-Ibu. Oh iya, boleh dok. Saya sangat terima kasih sekali Bapak-Ibu semua, juga pada RSPI, pada Bapak-Ibu semua, telah bersama dengan saya. Hari ini sangat antusias, hari ini sangat semangat buat saya. Saya hanya berharap apapun yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, sekecil apapun manfaat itu kepada Bapak-Ibu semua. Dan saya mohon Bapak-Ibu jaga kondisi, jaga diri, jaga keluarga di era pandemi COVID-19 ini. Saya sudah melihat bagaimana mulai dari menyusun triase di Puri Indah, mulai menyusun clinical pathway bersama teman-teman dokter, sampai mengurus sendiri pasien COVID-19, mengobati, sampai menemani pasien COVID-19, sampai nafasnya putus, itu pernah kami lakukan. Di antara tim sendiri, kami sangat kompak, saling menjaga, walaupun memang satu persatu, ya teman-teman sejawat juga saya sedih ya, banyak berguguran satu sama lain. Jadi Bapak-Ibu, di era pandemi COVID-19 ini, jangan terlalu paranoid, tapi juga jangan terlalu lepas dari protokol kesehatan. Tetap jaga diri, jaga keluarga. Saya benar-benar dari dalam hati saya, setulus hati saya, yang terdalam, tolong jaga diri, jaga keluarga, ini semua untuk kita semua, sampai nanti kita capai, satu kondisi yang lebih baik, lebih sehat, lebih sejahtera, mencapai herd immunity, kita bisa bersilapurahnya lagi, kita bisa bertemu fisik lagi, dan saling menyapa lagi. Mungkin itu, mohon maaf, kurang lebihnya Bapak-Ibu, terima kasih, doa saya untuk Bapak-Ibu semua. Terima kasih Bapak-Ibu, saya kembalikan pada Dr. Ferdi. Terima kasih Dr. Ferdi, mohon maaf saya potong tadi. Terima kasih. Ya dok, terima kasih dok. Yang penting kita semua sehat selalu ya dok ya, sehingga pandeminya, khususnya di Indonesia, bisa cepat selesai ya dok ya. Amin. Amin. Amin dokter. Jadi, demikian Bapak-Ibu semua, jika ada yang kurang berkenan, atau kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan sampai bertemu di acara RSPI Group lainnya. Tetap semangat, tetap produktif, tetap sehat, tanpa cemas. Ya, sampai jumpa Bapak-Ibu semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih dokter. Selamat sore. Terima kasih.